Selain beberapa, kebanyakan dari mereka tidak berdaya seperti Shen Xiao Ying. Linlong masih fokus pada teknik pedang, tapi dia menggelengkan kepalanya setelah melihatnya dengan serius beberapa saat. Meskipun dia berpengalaman dan bahkan telah mempelajari kitab hati yang, dia tidak dapat memahami teknik pedang sama sekali. Mungkin teknik pedangnya tidak kuat, tapi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia hanya bisa menghela nafas karena dia tahu terlalu sedikit tentang teknik bela diri di dunia ini. Meski sulit, Linlong terus memandangnya dengan serius. Tanpa disadari, seperempat jam telah berlalu. Linlong masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Selama waktu ini, dia mencoba mengedarkan energi di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat mengedarkannya sesuai dengan teknik pedang di tubuhnya. Dia langsung gagal. Dia merasa ada yang kurang, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menemukan apa itu. Karena dia sudah dalam kondisi seperti itu, tidak perlu menyebutkan orang lain di bidang seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa orang dari negara Wu, semua orang menghela nafas putus asa. Sepertinya mereka tidak dapat memahaminya sama sekali. Saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara Wu Anguo. Saudara Lin, jangan khawatir. Mengingat bakatmu, kamu seharusnya bisa memahaminya selama aku mengajarimu. Oh, Saudara Anguo, apakah kamu sudah memahami teknik pedang ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Dia tidak menyangka Wu Anguo akan menggelengkan kepalanya. Saya malu mengatakan ini. Meskipun saya adalah pangeran kedua negara Wu, saya belum sepenuhnya memahami teknik pedang ini. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, saya dapat memahami sebagian darinya, tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Saya merasa bahwa bakat saya hanya dapat mencapai sejauh ini, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya menyerah. Karena kamu tidak bisa sepenuhnya memahaminya, ku rasa itu akan sulit bagiku, kata Linlong. Agar Wu Anguo memiliki kekuatan seperti itu, bakatnya juga harus luar biasa. Saudara Lin, aku menaruh harapan besar padamu. Tanpa basa-basi lagi, izinkan aku mengajarimu cara mengolah teknik pedang ini, kata Wu Anguo lembut di telinga Linlong. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Anguo, Linlong merenung dengan serius. Setelah meminum secangkir teh, matanya langsung berbinar. Sebelumnya, ada sesuatu yang belum ia pahami dan rasakan masih kurang. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata Wu Anguo, dia langsung merasa bahwa dia telah sepenuhnya memahaminya. Kemudian, dia merenung lagi dengan serius. Dia hanya memiliki gambaran kasar tentang di mana letaknya, dan perlu beberapa waktu untuk memahaminya sepenuhnya. Saat Wu Anguo mengajar Linlong, Wu Jinyu juga berhenti berpikir dan mulai mengajar yang lain. Ada begitu banyak orang yang ingin belajar darinya, jadi Wu Anguo secara alami memilih prajurit tingkat dua yang kuat untuk diajar. Untuk memahaminya, dia hanya bisa mengajar satu orang dalam satu waktu. Kalau begitu, bagaimana orang lain bisa mendapat kesempatan untuk belajar darinya? Jika ini terus berlanjut, mereka bahkan tidak akan diajar ketika waktunya habis. Tiba-tiba, orang-orang ini mulai panik. Jika mereka tidak bisa mempelajari keterampilan pedang ini, kemungkinan besar mereka akan terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dan takut? Khawatir, mereka mengalihkan pandangan ke Wu Anguo. Menurut kata-kata Wu Anguo, dia sepertinya memiliki niat bertarung dengan Wu Jinyu demi kami. Jika saya pergi sekarang, dia harus menerima saya. Selama dia mau mengajariku, maka aku punya sedikit harapan untuk bertahan hidup. Saat itu, saya dapat memilih untuk mengikuti Wu Anguo atau Wu Jinyu lagi. Pemikiran seperti itu terlintas di benak banyak orang. Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu, kebanyakan dari mereka masih sedikit khawatir, sehingga mereka tidak mengambil langkah pertama menuju Wu Anguo. Pada akhirnya, masih ada orang berkulit tebal yang langsung berjalan menuju Wu Anguo. Salam, pangeran kedua, pria itu berjalan di depan Wu Anguo dan berlutut. Apa yang kamu inginkan? Wu Anguo, yang sedang memikirkan keterampilan pedang, membuka matanya dan berkata dengan dingin. Pangeran kedua, aku ingin mempelajari keterampilan pedang ini darimu. Jika kamu mengajariku, aku pasti akan mengikutimu untuk menghadapi Wu Jinyu dan yang lainnya. Kata pria itu. Ini adalah seorang pemuda dari keluarga Fan. Dia tampak berusia dua puluhan. Maaf, saya tidak mengajar siapapun. Silakan kembali, kata Wu Anguo dingin. Sebelumnya, orang ini mengikuti Wu Jinyu dan yang lainnya untuk memburunya. Sekarang, karena teknik pedangnya, orang ini berusaha menyenangkannya. Bagaimana mungkin dia setuju? Tentu saja, akan berbeda jika dia adalah Wu Jinyu. Namun, dia adalah Wu Anguo. Pangeran kedua, aku salah sebelumnya. Adalah kesalahanku kalau aku bergabung dengan Wu Jinyu dan yang lainnya untuk menghadapimu. Namun, aku sudah memikirkannya sekarang. Aku pasti akan berdiri di sisimu, pemuda itu pria dari keluarga Fan buru-buru mengeluh. Aku akan mengatakannya lagi. Silakan kembali. Setelah mengatakan itu, Wu Anguo bahkan menutup matanya dan langsung mengabaikan pemuda itu. Tidak peduli bagaimana pemuda itu mengeluh, dia tidak membuka matanya. Pada akhirnya, pemuda itu hanya bisa pergi tanpa daya. Meskipun pemuda itu mendapat sikap dingin, itu tidak menghentikan yang lain untuk ingin mempelajari keterampilan pedang dari Wu Anguo. Inilah yang mereka pikirkan, mungkin pemuda dari keluarga penggemar tidak bisa berbicara, atau mungkin dia terlalu jelek. Mereka berpikir bahwa mereka pasti akan disukai oleh pangeran kedua jika mereka luar biasa dan anggun. Karena itu, setelah pemuda dari keluarga Fan pergi, langsung ada orang yang berjalan di depan Wu Anguo dan memintanya untuk mengajari mereka keterampilan pedang. Namun, tanpa kecuali, mereka semua diundang kembali oleh Wu Anguo. Pada saat ini, mereka secara alami merasa agak menyesal. Mereka menyesal tergoda dengan kondisi Wu Jinyu dan berpikir untuk berurusan dengan Wu Anguo. Wu Anguo tidak menutup matanya. Sebaliknya, dia mencari kesempatan untuk mengajar Shen Xiao Ying. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Shen Xiao Ying tidak berbakat seperti Lin Long. Sangat sulit baginya untuk memahami skill pedang. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Lupakan, aku hanya menjadi beban bagi kakak Lin dan kakak Wu. Jika saatnya tiba, aku akan mati di pedang orang lain. Dengan begitu, aku tidak akan menjadi beban bagi kakak Lin dan kakak Wu. Pikiran ini terlintas di benak Shen Xiao Ying. Awalnya, dia seharusnya takut. Namun, saat ini, dia tampak sudah tenang. Setelah beberapa saat, Lin Long, yang sedang merenung di dalam hatinya, membuka matanya. Melihat senyuman di wajahnya, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, Kakak Lin, apakah kamu sudah mempelajari keterampilan pedang? Saya belum sepenuhnya memahaminya. Namun, prosesnya sudah tidak sulit lagi. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Di alam mistik ini, selama Anda bisa memahami keterampilan pedang, Anda tidak perlu mengayunkan pedang untuk mengujinya. Seluruh proses akan muncul di benak Anda dan Anda akan merasa sangat familiar dengannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu melatih jurus-jurus ilmu bela diri seperti yang dia lakukan di dunia luar. Itu hebat, Shen Xiao Ying berkata dengan gembira. Xiao Ying, bagaimana pembelajaranmu? Lin Long bertanya. Aku, belum mempelajarinya. Aku tidak berbakat. Aku hanya membuang-buang waktu kakau. Shen Xiao Ying berkata dengan muram. Melihat Shen Xiao Ying seperti ini, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Sebenarnya, skill pedang ini tidak sulit. Kakak Lin, kamu berbakat. Tentu saja tidak sulit bagimu. Bakat Xiao Ying buruk. Bagaimana aku bisa membandingkannya? Mendengar kata-kata Lin Long, Shen Xiao Ying menjadi semakin tertekan. Xiao Ying, jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan mengerti setelah aku mengajarimu. Lin Long tersenyum lagi. Tidak, aku tidak akan menyanyiakan waktu kakak Lin. Shen Xiao Ying menggelengkan kepalanya. Kakak Wu sudah mengajariku sejak lama, tapi aku belum mempelajarinya. Xiao Ying, apa yang saya ajarkan berbeda dengan ajaran saudara Anguo? Cobalah dan Anda akan mengerti, kata Lin Long. Meskipun dia tidak ingin menyanyiakan waktu Lin Long, mendengar kata-kata Lin Long membuat Shen Xiao Ying menantikannya. Dia segera menganggup dan berkata, saya akan mencoba. Melihat Shen Xiao Ying setuju, Lin Long berbisik di telinganya. Setelah beberapa saat, mata Shen Xiao Ying berbinar. Sebelumnya, dia tidak bisa memahami skill pedang ini. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, dia tiba-tiba merasa bahwa keterampilan pedang ini mudah. Itu harus menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dengan sedikit usaha. Tentu saja, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Lin Long berhenti dan berkata, Xiao Ying, begitulah detailnya. Pikirkanlah dengan serius, begitu kamu mengetahuinya, akan ada harapan. Oke, Shen Xiao Ying menganggup dengan berat dan mulai berpikir dengan tenang. Melihat Shen Xiao Ying seperti ini, Wu Anguo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Lin, apa yang kamu katakan kepada Xiao Ying? Mengapa dia terlihat seperti sudah mengerti? Tidak heran dia terkejut, tidak peduli apa yang dia katakan kepada Shen Xiao Ying, Shen Xiao Ying tetap linglung. Faktanya, dia tahu bahwa bukan karena bakat Shen Xiao Ying yang buruk. Hanya saja fondasinya terlalu rendah. Dia belum pernah melakukan kontak dengan keterampilan bela diri apapun sebelumnya, jadi terlalu sulit baginya untuk memahami keterampilan pedang ini. Ini, aku akan memberitahu Saudara Anguo di masa depan, kata Lin Long. Metode yang digunakan Lin Long bukanlah metode dunia ini. Itu adalah metode yang menurutnya layak dilakukan setelah memikirkannya dengan serius. Ini mungkin berguna bagi Shen Xiao Ying, yang seperti selembar kertas kosong, tapi sama sekali tidak berguna bagi Wu Anguo. Jika Wu Anguo mendengarnya, dia bahkan akan bingung dengan metode sebelumnya. Itu pasti tidak akan meningkatkan kekuatannya, jadi Lin Long tentu saja tidak akan mengatakannya. Mendengar kata-kata Lin Long, Wu Anguo tidak mengambil hati. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Ketika suara dingin roh formasi terdengar lagi, semua orang tersadar dari pikirannya. Pada saat ini, ekspresi kebanyakan orang sangat jelek, terutama para pejuang tingkat satu. Selain beberapa, kebanyakan dari mereka tidak bisa mempelajari keterampilan pedang dari Wu Jinyu. Wu Jinyu tidak punya waktu untuk mengajar mereka. Setelah mengajar beberapa prajurit, dia membenamkan kepalanya dalam pemikiran yang mendalam. Pada saat itu, para pejuang tingkat satu ini hanya bisa mengutuk ketidakberdayaan Wu Jinyu di dalam hati mereka. Tuan Roh Formasi, keterampilan pedang ini terlalu sulit untuk dipahami. Kami belum pernah berhubungan dengan keterampilan pedang sebelumnya, jadi bagaimana kami bisa mempelajarinya. Jadi, tolong jangan biarkan kami bersaing dengan keterampilan pedang ini. Itu benar, Lord Array Spirit, mohon belas kasihan. Dalam sekejap, orang-orang ini benar-benar memohon kepada Roh Formasi. Sesaat kemudian, kekuatan takasat mata tiba-tiba menyerang orang yang berteriak paling keras. Dengan, ledakan, orang itu langsung menabrak penghalang di belakangnya. Butuh waktu lama baginya untuk mengatur nafas. Siapapun yang mengucapkan kata-kata tidak berguna, dialah contohnya. Suara Roh Formasi terdengar. Setelah mendengar kata-kata itu, siapa yang berani mengeluh lagi? Tuan Roh Formasi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Jinyu bertanya pada saat ini. Sederhana sekali. Aku akan menugaskanmu secara acak ke area sebelumnya. Kamu hanya bisa keluar dari area itu setelah membunuh lawanmu. Kata Roh Formasi. Begitu dia selesai berbicara, semua orang melihat Rune di bidang seni bela diri mulai berkedip dengan gila-gilaan. Setelah itu, energi takasat mata tiba-tiba beraksi di tubuh mereka. Pada saat mereka bereaksi, mereka sudah terpecah menjadi dua kelompok. Kemudian, seluruh bidang seni bela diri segera dipenuhi dengan ratapan. Karena sebagian besar lawan prajurit tingkat satu adalah prajurit tingkat dua. Menghadapi prajurit tingkat dua, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak meratap? Beberapa prajurit tingkat satu diam-diam menghela nafas lega. Karena prajurit tingkat dua tidak cukup, lawan mereka adalah prajurit tingkat satu. Lawan Wu Anguo adalah prajurit tingkat satu. Lawan Lin Long juga seorang prajurit tingkat satu. Hanya lawan Shen Xiao Ying yang merupakan prajurit tingkat dua. Melihat situasi ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun dia yakin bahwa metode yang diajarkan kepada Shen Xiao Ying efektif, fondasi Shen Xiao Ying buruk. Selain jangka waktu, dia tidak dapat menjamin bahwa Shen Xiao Ying akan belajar lebih banyak daripada prajurit tingkat dua di seberangnya. Jika dia tidak memahami lebih dari lawannya, kemungkinan besar Shen Xiao Ying akan mati di sini. Xiao Ying, lakukan yang terbaik. Lin Long hanya bisa menyemangati dia di dalam hatinya. Saat ini, sebagian besar wilayah sudah mulai berperang. Pangeran kedua, karena aku baru saja menyerah padamu, tolong temukan cara untuk membiarkanku hidup. Lawan Wu Anguo memohon. Orang ini tidak lain adalah pemuda dari keluarga Fan sebelumnya. Awalnya, dia mengutuk Wu Anguo di dalam hatinya. Siapa sangka dia akan berpisah dari Wu Anguo sekarang? Tentu saja, dia memohon tanpa malu-malu. Yang disebut, menemukan cara untuk hidup, secara alami berharap Wu Anguo dapat menemukan teknik pengembangan mental seperti sebelumnya sehingga dia dapat menggunakannya untuk menghindari pertarungan ini. Melihat pihak lain seperti ini, Wu Anguo berkata dengan tenang, ada cara untuk hidup. Mata pemuda dari keluarga Fan mau tak mau berbinar. Lalu, dia berkata dengan gembira, terima kasih, pangeran kedua. Siapa yang tahu kalimat Wu Anguo selanjutnya adalah, kamu hanya perlu membunuhku. Wu Anguo, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana bisa orang sepertiku, yang bahkan tidak memahami teknik pedang itu, bisa menjadi lawanmu? Pemuda dari keluarga Fan mengutuk dalam hatinya. Meskipun dia mengutuk, dia hanya bisa memasang wajah murung dan berkata, pangeran kedua, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Lalu apa yang kamu pikirkan? Bunuh saja dirimu sendiri, kata Wu Anguo tanpa ekspresi. Ah! Siapa yang mengira bahwa di saat berikutnya, pemuda dari keluarga Fan akan berteriak dengan gila-gilaan dan bergegas menuju Wu Anguo. Wu Anguo bahkan tidak berkedip saat dia langsung mengayunkan pedang kayu di tangannya ke arah pemuda itu. Puff! 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 Dengan kilatan cahaya pedang, pemuda dari keluarga Fan dipenggal. Dia tidak mungkin mati lagi. Melihat adegan ini, lawan Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Namun, ketika dia teringat bahwa dia telah menerima bimbingan dari Wu Jinyu dan telah memahami beberapa hal, dia segera menjadi tenang. Meskipun lawan Linlong adalah prajurit level 1, kebetulan dia adalah salah satu dari dua prajurit level 1 yang telah menerima bimbingan dari Wu Jinyu. Linli, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan prajurit level 2? Aku, Wu Gang, sudah memahami teknik pedang itu. Aku masih bisa membunuhmu. Orang itu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat pedang kayu di tangannya dan menyerang Linlong. 1422 Pada saat itu, aura pedang yang kuat menebas Linlong. Linlong tetap tidak terpengaruh. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah lawannya. Aura pedang juga keluar dari pedang kayu di tangannya. Saat aura pedang Linlong ditembakkan, ekspresi Wu Gang berubah drastis. Dia menyadari bahwa aura pedang Linlong jauh lebih kuat daripada miliknya. Bang! Aura pedang menghantam Wu Gang dan dia terlempar oleh aura pedang Linlong. Lalu, dia menabrak penghalang di belakangnya. Sebelum dia bisa berdiri, Linlong sudah muncul di hadapannya seperti belatung. Meskipun dia hanya terluka ringan, Wu Gang tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, Saudara Lin, tolong lepaskan saya. Jika Anda mengampuni saya, keluarga susaya pasti akan berdiri di belakang Anda di masa depan. Linlong tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia langsung menebaskan pedangnya ke arahnya. Wu Gang buru-buru mengangkat pedang kayu di tangannya. Bang! Aura pedang mengenai pedang kayu Wu Gang, menyebabkan suara teredam lainnya. Kemudian, pedang kayu di tangan Wu Gang langsung dipatahkan oleh Linlong. Tak hanya itu, aura pedang juga langsung membelah Wu Gang menjadi dua. Wu Gang yang masih sangat bangga pada dirinya sendiri terjatuh begitu saja. Setelah itu, Linlong menyingkirkan pedang kayu itu dan memandang Shen Xiao Ying. Pertempuran di pihak Shen Xiao Ying belum dimulai. Alasannya adalah lawan Shen Xiao Ying sama sekali tidak menganggap serius Shen Xiao Ying. Dia bahkan menggunakan kesempatan ini untuk menggoda Shen Xiao Ying. Rajurit level dua ini sebelumnya telah menerima bimbingan dari Wu Jingyu. Selain itu, dia juga telah memahami banyak teknik pedang pada periode waktu berikutnya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying, jarang sekali aku bisa bersama dengan wanita cantik sepertimu. Mengapa kita tidak melakukan pemanasan sebentar sebelum bertarung? Orang itu memiliki senyuman cabul di wajahnya. Melihat kecantikan Shen Xiao Ying dan fakta bahwa tidak ada orang di sekitar yang menghentikannya, dia tentu saja tidak bisa tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Shen Xiao Ying menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Cek cek, si cantik kecil, kamu terlihat lebih cantik dengan cara ini. Pokoknya, kamu akan kalah dariku bagaimanapun caranya, jadi kenapa kamu tidak membiarkan aku bersenang-senang dulu? Dengan begitu, aku tidak akan membiarkanmu mati kesakitan nanti. He he. Melihat Shen Xiao Ying tidak berbicara, Rajurit level dua menjadi lebih sombong. Kamu binatang buas, pergilah ke neraka. Shen Xiao Ying tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan memarahi. Tangannya yang memegang pedang kayu itu gemetar tak terkendali. Kalau dipikir-pikir, dia sama sekali tidak percaya diri. Cek cek, kamu menyebutku binatang buas. Kalau begitu, aku akan memberitahumu betapa buruknya aku ini. Rajurit tingkat dua tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia terus tertawa. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang kayu di tangannya dan berkata, Si cantik kecil, pedang kayu ku haus. Aku akan membiarkannya berurusan denganmu dulu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan pedang kayu di tangannya dan menyerang Shen Xiao Ying. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, namun meski begitu, pedang ki yang kuat masih menebas ke arah Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying menarik napas dalam-dalam dan menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Bang! Pedang ki bertabrakan dan menghasilkan suara yang membosankan. Shen Xiao Ying langsung terkena pedang ki lawan dan terpaksa mundur. Kemudian, dia terjatuh. Haha, cantik kecil, bukankah sudah ku bilang kamu bukan tandinganku? Jadi, kenapa harus bersusah payah? Melihat Shen Xiao Ying dalam keadaan ini, prajurit level 2 langsung tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia berjalan menuju Shen Xiao Ying. Pada saat ini, ekspresi bejat di wajahnya semakin intens. Seolah-olah dia telah menekan Shen Xiao Ying ke tanah dan menghancurkannya. Jika kamu berani melakukan apapun pada Shen Xiao Ying, aku pasti akan membunuhmu nanti. Melihat situasi ini, Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Hmm, mendengar suara Linlong, prajurit level 2 tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Melihat bahwa itu adalah Linlong, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Namun, saat dia memikirkan sesuatu, jejak kekhawatiran ini segera menghilang tanpa jejak. Linlong, kamu cukup arogan. Namun, jangan temui aku nanti. Jika kamu melakukannya, aku pasti akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Prajurit level 2 berkata dengan dingin. Karena dia telah memahami banyak keterampilan pedang, dia sangat percaya diri. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan Linlong. Xiao Ying, tenanglah, menurut apa yang telah aku ajarkan padamu, kamu pasti bisa mengalahkan lawanmu. Linlong buru-buru berkata pada Shen Xiao Ying. Dia tidak menghibur Shen Xiao Ying. Sebaliknya, jika Shen Xiao Ying benar-benar dapat memahami apa yang telah dia ajarkan padanya, mengalahkan prajurit level 2 tidak akan menjadi masalah. Baiklah, mendengar kata-kata Linlong, Shen Xiao Ying merasa segar kembali. Cek-cek, anak itu sendiri bahkan tidak bisa memahami apapun, namun dia berani mengajarimu. Apa dia benar-benar berpikir kalau dia begitu kuat? Prajurit level 2 tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek. Setelah mengatakan itu, dia terus berjalan menuju Shen Xiao Ying. Melihat pihak lain sedang berjalan, Shen Xiao Ying berdiri. Pada saat ini, pikirannya putus asa memikirkan apa yang baru saja diajarkan Linlong padanya. Tidak ada gunanya, kamu sama sekali bukan tandinganku, kata prajurit level 2 itu lagi. Kali ini, Shen Xiao Ying mengabaikannya. Dia masih memikirkan tentang apa yang diajarkan Linlong padanya. Sepertinya kamu tidak akan mengetahui kekuatanku kecuali aku membuatmu lebih menderita. Prajurit level 2 berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia sekali lagi mengaktifkan pedang kayu di tangannya dan menusuk ke arah Shen Xiao Ying. Karena dia tidak ingin langsung mengambil nyawa Shen Xiao Ying, dia tetap tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Shen Xiao Ying buru-buru melakukan serangan balik dengan pedangnya. Energi pedang menghantam, dan Shen Xiao Ying sekali lagi dipaksa mundur oleh lawannya. Kemudian, dia jatuh ke tanah dengan pantatnya. Si cantik kecil, menyerahlah. Kamu bukan tandinganku, prajurit level 2 tertawa lagi. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi melangkah menuju Shen Xiao Ying. Apa yang tidak dia duga adalah kali ini, ketika dia mendekati Shen Xiao Ying, yang pertama menyerang sebenarnya adalah Shen Xiao Ying. Namun, bagaimana dia bisa menganggap serius serangan Shen Xiao Ying? Matanya menjadi dingin dan dia segera menebas dengan pedangnya. Shen Xiao Ying masih bukan tandingannya. Jadi, setelah energi pedang menghantam, Shen Xiao Ying jatuh lagi ke tanah. Kali ini, Shen Xiao Ying langsung menabrak penghalang di belakangnya. Dengan kata lain, dia tidak punya jalan keluar sekarang. Gadis cantik, aku datang. Prajurit level 2 tertawa cabul. Di tengah tawanya, dia berjalan menuju Shen Xiao Ying selangkah demi selangkah. Pada saat inilah Shen Xiao Ying, yang awalnya bingung, memiliki pandangan tekat di matanya. Kemudian, dia menebas lawannya dengan pedangnya lagi. Si cantik kecil, jangan keras kepala. Prajurit level 2 itu mengerutkan kening dan kemudian dia menebasnya lagi. Kali ini, dia masih belum menggunakan seluruh kekuatannya. Namun di saat berikutnya, wajahnya bersinar dengan keheranan yang tiada taraf karena dia menyadari bahwa pedang yang ditebas Shen Xiao Ying jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oh tidak, dia tidak bisa menahan tangisnya. Tapi itu sudah terlambat, energi pedang Shen Xiao Ying secara langsung membuat pedang kayu di tangannya terbang. Dia segera menjadi sangat bingung karena hanya pedang kayu yang bisa meminjam energi dari dunia rahasia ini. Sekarang dia telah kehilangan pedang kayunya, bahkan jika Shen Xiao Ying tidak mengaktifkan keterampilan pedang pada pedang kayu itu, dia masih bisa mengalahkannya secara langsung. Jadi, dia buru-buru berlari menuju pedang kayunya. Tapi bagaimana Shen Xiao Ying bisa memberinya kesempatan seperti itu? Saat tangannya meraih pedang kayu, energi pedang Shen Xiao Ying dari belakang langsung menembus tubuhnya. Kemudian, langsung menembus seluruh tubuhnya. Setelah mengeluarkan jeritan yang mengental, artis bela diri tingkat 2 telah mati. Bodoh! Melihat prajurit level 2 benar-benar kehilangan kesempatan besar dan mati di tangan Shen Xiao Ying, Wujinyu tidak bisa menahan untuk tidak mengutup dengan marah. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi diam-diam menggelengkan kepala, mengatakan bahwa prajurit level 2 dibutakan oleh keserakahan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mati di tangan Shen Xiao Ying? Nafsu ibarat pisau di kepala. Semuanya menggelengkan kepala seperti ini. Jika mereka bertemu Shen Xiao Ying nanti, mereka pasti tidak akan berpikir seperti itu. Pemikiran seperti itu bahkan muncul di benak mereka. Pada saat ini, Shen Xiao Ying secara alami menghela nafas lega. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long dengan ekspresi bersyukur. Karena jika bukan karena dorongan Lin Long barusan, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya sama sekali. Setelah beberapa saat, pemenang dari sembilan wilayah pun ditentukan. Dengan kata lain, dari semula delapan belas orang, kini hanya tersisa sembilan orang. Dari orang-orang yang tersisa, ada Trio Lin Long, Wujinyu dan bawahannya, total empat orang, serta Li Zi dan Pamansu. Dapat dikatakan bahwa dari sembilan orang, hanya Shen Xiao Ying yang merupakan prajurit level 1. Tuan Roh Formasi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Segera setelah itu, seseorang mau tidak mau bertanya. Tentu saja, kami akan membiarkan kalian bertarung satu sama lain sekali lagi. Suara Roh Formasi yang sangat halus terdengar sekali lagi. Bertarung lagi, mendengar suara itu, bahkan bawahan Wujinyu tanpa sadar menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar mereka. Li Zi memikirkan sesuatu dan bertanya, Tuan Roh Formasi, kita sekarang berjumlah sembilan. Jika kita bertarung berpasangan, bukankah itu berarti ada satu orang yang tidak berpartisipasi? Kamu benar, jawab Roh Formasi. Lalu siapa itu? Pamansu mau tidak mau bertanya. Aku tidak akan memberitahu kalian untuk saat ini. Kalian tentu akan mengetahuinya nanti. Jawab Roh Formasi. Karena Roh Formasi sudah mengatakan itu, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa berdoa agar merekalah yang tidak perlu berpartisipasi. Tentu saja, mereka merasa bertemu Shen Xiao Ying bukanlah hal yang buruk, karena dari situasi sebelumnya, tidak diragukan lagi Shen Xiao Ying adalah yang terlemah. Jika mereka bertemu Shen Xiao Ying, peluang mereka untuk menang pasti lebih dari 90%. Setelah meminum secangkir teh, suara Roh Formasi terdengar sekali lagi. Oke, kompetisi putaran selanjutnya akan dimulai. Begitu suara Roh Formasi terdengar, seluruh bidang seni bela diri segera dibagi menjadi lima wilayah. Ada satu wilayah di tengah, dan hanya ada satu orang di wilayah itu. Dengan kata lain, siapapun yang berada di wilayah tersebut tidak akan mengikuti babak kompetisi ini. Hanya dalam sekejap mata, sembilan orang dikirim ke wilayah itu oleh kekuatan tak kasat mata. Melihat orang di wilayah tengah, wajah Lizzy dan yang lainnya berubah sedikit jelek, karena orang yang berdiri di sana sebenarnya adalah Shen Xiao Ying. Tuan Roh Formasi, ini tidak adil. Kekuatan orang ini sangat lemah, bagaimana dia bisa mendapatkan selamat tinggal? Pak Mansu berkata dengan enggan. Dia saat ini sedang menghadapi salah satu bawahan Wu Jinyu. Bawahan Wu Jinyu berasal dari negara bagian Wu, jadi dia pasti memiliki keunggulan bawaan dalam mengembangkan keterampilan pedang itu. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Diam, Roh Formasi segera berteriak dengan dingin. Begitu suara Roh Formasi terdengar, kekuatan tak terlihat langsung menyerang Pak Mansu. Pak Mansu, yang lengah, langsung menabrak penghalang di belakangnya. Untungnya, kekuatannya tidak terlalu kuat, kalau tidak Pak Mansu akan mendapat masalah. Meski begitu, Pak Mansu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa dengan patuh berdiri dan dengan hati-hati menatap lawan di depannya. Di sisi lain, Lizzy dengan dingin menatap Linlong dan berkata, Lin Li, aku tidak menyangka lawanku adalah kamu. Ya, aku juga tidak menyangka, kata Linlong acuh tak acuh. Itu bagus juga. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuhmu secara pribadi dan membalaskan dendam saudaraku. Awalnya aku khawatir kamu akan mati di tangan orang lain, kata Lizzy lagi. Kalau begitu aku berharap impianmu menjadi kenyataan, kata Linlong acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali pada Lizzy. Situasi ini tentu saja membuat Lizzy marah. Dia dengan dingin berkata lagi, Lin Li, jangan berpikir bahwa kamu bisa berurusan denganku hanya karena pangeran kedua mengajarimu secara pribadi. Biar ku beritahu padamu, barusan, Tuan Wu adalah orang pertama yang mengajariku, dan aku benar-benar memahaminya. Paling. Oh, kalau begitu silakan bergerak, kata Linlong. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, Lizzy mengangkat pedang kayu di tangannya. Sesaat kemudian, beberapa rune segera muncul di pedang kayu. Kemudian, dengan teriakan nyaring, Lizzy langsung menebas Linlong dengan pedangnya. Aura pedang yang sangat kuat segera menyerang Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah saat dia menghadapi serangan dengan pedang kayu di tangannya. Bang! Saat aura pedang menghantam, terdengar suara seperti itu. Lalu, Linlong segera mundur. Melihat Linlong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mata Lizzy berbinar. Dia tidak terburu-buru menyerang, dan malah berkata dengan bangga, apakah kamu melihatnya? Kamu sama sekali bukan tandinganku. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedang kayu di tangannya lagi, dan aura pedang lainnya menyerang Linlong. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan Linlong sekali lagi terpaksa mundur. Kakak Lin, kamu bisa melakukannya. Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan cemas. Xiao Ying, jangan khawatir, kakakmu Lin akan baik-baik saja. Linlong berhenti dan memandang Shen Xiao Ying di belakangnya sambil tersenyum. Melihat ketidakpedulian Linlong, hati Shen Xiao Ying yang terkatuk rapat akhirnya sedikit tenang. Di sisi lain, Lizzy meraung, nak, jangan banyak bicara. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Lalu, dia sekali lagi mengaktifkan pedang kayu di tangannya. Pada saat berikutnya, pedang kayu dengan banyak tanda berkedip menebas Linlong lagi. Apa yang membuat Shen Xiao Ying sangat khawatir adalah kali ini, aura pedang yang diaktifkan Lizzy tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Bahaya, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Linlong tidak bisa menahan aura pedang semacam itu sebelumnya, jadi mengapa dia merasa Linlong bisa menahan aura pedang yang jelas jauh lebih kuat kali ini? Benar saja, di saat berikutnya, aura pedang menyerang, dan Linlong langsung terlempar. Tubuhnya membentur penghalang di belakangnya dengan keras, dan kemudian dia terjatuh. 1423 Lizzy, yang khawatir dia tidak akan mampu menghadapi Linlong, menjadi santai. Linli, aku tidak mengira kamu begitu lemah, katanya dengan sombong. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi mengangkat pedang kayu di tangannya. Saat ini, Linlong sudah berdiri. Linli, perhatikan baik-baik. Pedangku pasti akan melukaimu. Lizzy berkata dengan dingin sambil menatap Linlong. Kemudian, pedang kayu di tangannya yang memiliki tanda berkedip segera menyerang Linlong. Saudaraku, aku akan membalaskan dendammu. Pada saat ini, pemikiran riang terlintas di benaknya. Kali ini, aura pedang yang dia keluarkan sama kuatnya dengan sebelumnya. Di saat yang sama, di seberangnya, Linlong juga membalas dengan pedangnya. Apa yang tidak disangka Lizzy adalah begitu dia menyerang, dia merasakan pandangannya kabur. Sesaat kemudian, aura pedang yang dilepaskan Linli benar-benar mengubah sudutnya dan menyerang perut bagian bawahnya. Oh tidak, dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Dia masih bisa melukai Linli, tapi jika ini terus berlanjut, dia hanya akan bisa memukul Linli. Terlebih lagi, aura pedang Linli diarahkan ke perut bagian bawahnya. Begitu aura pedang menghantamnya, dia pasti akan dirugikan. Dalam sepersekian detik ini, dia buru-buru mengubah gerakannya, tapi sudah terlambat. Dia hanya merasakan hawa dingin di perut bagian bawahnya. Jelas sekali, aura pedang Linli telah menembus perut bagian bawahnya. Lalu, ada lagi gelombang rasa sakit yang luar biasa. Di bawah rasa sakit seperti itu, dia langsung dikirim terbang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia sudah pingsan karena kesakitan. Namun, dia segera sadar kembali. Tentu saja Linlong yang membangunkannya. Melihat Linlong yang berdiri di depannya, Lizzy tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi pahit. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada Linli. Linli, aku kalah, katanya tak berdaya. Mem, jawab Linlong dengan tenang. Tapi, bagaimana kamu menguasai transformasi seperti itu, Lizzy berkata dengan marah. Menurutnya, sudah sangat bagus dia bisa mengaktifkan energi sekuat itu. Siapa yang mengira Linlong benar-benar bisa memahami transformasi teknik pedang seperti itu? Karena bakatku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bandingkan, kata Linlong dengan tenang. Mendengar perkataan Linlong, Lizzy hanya bisa menghela nafas panjang. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, aura pedang Linlong menyerang Linli sekali lagi. Setelah beberapa saat, Lizzy meninggal. Setelah itu, Linlong mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menelannya. Lengan kirinya baru saja mengalami cedera yang cukup serius akibat serangan lawan. Tentu saja, cedera seperti ini tidak berarti apa-apa baginya karena dia memiliki teknik fisik dan obat penyembuhan terbaik. Namun, karena akan ada pertarungan sengit nanti, dia pasti perlu meminum obat penyembuh tingkat tertinggi untuk menyembuhkan lukanya dan membiarkan dirinya berada dalam kondisi puncak. Setelah meminum obat penyembuhan, Linlong berbalik dan melihat Shen Xiao Ying yang mengkhawatirkannya. Sejujurnya, Linlong terkejut karena Shen Xiao Ying sangat beruntung bisa mendapatkan selamat tinggal. Harus diketahui bahwa situasi prajurit tingkat pertama sebelumnya sangat buruk. Pada dasarnya, mereka akan bertemu dengan pejuang yang kuat. Kaka Lin, kamu baik-baik saja. Melihat Linlong berbalik, Shen Xiao Ying buru-buru bertanya. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah istirahat, kata Linlong sambil tersenyum. Kemudian, perhatian mereka secara alami beralih ke Wu Anguo. Lawan Wu Anguo sebenarnya adalah Wu Jinyu, yang juga tidak terduga. Di sisi lain, Wu Anguo dan Wu Jinyu belum bergerak. Sebaliknya, mereka memperhatikan yang lain. Melihat Linlong benar-benar membunuh Li Zi, mata mereka bertemu. Melihat Wu Anguo, Wu Jinyu berkata sambil mengerutkan kening. Saya tidak menyangka Linli akan memiliki kemampuan perseptif untuk memahami perubahan dalam ilmu pedang Wu Lin. Tentu saja, itu karena aku mengajarinya dengan baik. Hahaha, Wu Anguo tidak bisa menahan tawa. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tentu saja, itu juga karena Linli memiliki bakat yang luar biasa. Kamu mengajarinya dengan baik, jadi bagaimana jika dia memiliki bakat luar biasa? Pada akhirnya, bukankah dia akan tetap dikalahkan olehku? Wu Jinyu berkata dengan dingin. Cek-cek, kamu benar-benar tahu cara menyanjung diri sendiri. Kenapa kamu tidak melihat statusmu dan statusku? Wu Anguo tidak bisa menahan tawa. Siapa kamu? Kamu hanya buronan sekarang, dan aku favorit pangeran tertua. Selama aku membunuhmu, aku pasti akan dipromosikan ketika aku kembali. Wu Jinyu mencibir. Bunuh aku, itu hanya mimpi, jawab Wu Anguo. Hentikan omong kosong itu, ayo tentukan pemenangnya. Dengan itu, Wu Jinyu mengangkat pedang kayu di tangannya. Segera, banyak rune muncul di permukaan pedang kayu itu. Lalu, dia langsung menyerang Wu Anguo dengan pedangnya. Bang! Pedang ki bertabrakan satu sama lain, dan keduanya tersandung ke belakang. Sepertinya mereka berimbang. Melihat ini, Wu Jinyu mengerutkan kening, lalu berteriak keras, menyerang Wu Anguo dengan pedangnya lagi. Kali ini, aura pedang yang dia serang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan sebelumnya. Linlong dan Shen Xiao Ying, yang menonton dari jauh, tentu saja mengkhawatirkan Wu Anguo. Sesaat kemudian, mereka langsung menghela nafas lega karena serangan Wu Anguo juga lebih kuat dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa serangan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Kali ini, mereka mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Aura pedang menyerang, dan keduanya mundur lagi. Ini sebenarnya adalah situasi yang berimbang. Pada saat ini, Wu Anguo tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu benar-benar mampu. Sejujurnya, dia tidak menyangka Wu Jinyu akan memahami teknik pedang sejauh ini. Bagaimanapun, kekuatan fisiknya jauh lebih tinggi daripada Wu Jinyu. Bukan hanya itu yang mampu kulakukan. Jadi, selanjutnya kamu akan lebih terkejut lagi. Wu Anguo berkata dengan bangga. Dengan itu, pedang kayu di tangannya menyerang Wu Anguo lagi. Melihat aura pedang datang ke arahnya, Wu Anguo menghadapinya dengan pedangnya lagi. Kali ini Wu Jinyu justru menggunakan tipuan, karena di saat berikutnya, pedang kayunya juga berubah, sama seperti milik Linlong. Itu berubah dari menyerang tubuh bagian bawah Wu Anguo menjadi menyerang dada Wu Anguo. Wu Anguo sepertinya mengharapkan perubahan seperti itu dari Wu Jinyu. Saat pedang kayu Wu Jinyu berubah, pedang kayunya tiba-tiba menghalanginya. Bang! Kedua pedang kayu itu bertabrakan, dan pada saat berikutnya, suara teredam lainnya terdengar. Lalu, keduanya mundur lagi. Hahaha, bagaimana? Kekuatanku lumayan kan? Wu Jinyu tidak bisa menahan tawa. Kali ini, Wu Anguo tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba menyerang Wu Jinyu dengan pedangnya. Ini adalah pertama kalinya Wu Anguo mengambil inisiatif menyerang. Melihat pedang Wu Anguo datang ke arahnya, Wu Jinyu secara alami menghadapinya dengan pedang kayu di tangannya. Wu Anguo jelas menggunakan tipuan, karena pada saat berikutnya, pedang kayunya tiba-tiba berubah dan langsung mengarah ke wajah Wu Jinyu. Hah! Sambil mendengus dingin, Wu Jinyu segera memblokirnya dengan pedang kayu di tangannya. Namun, yang tidak disangka Wu Jinyu adalah di saat berikutnya, pedang kayu Wu Anguo masih berubah. Dia menghindari pedang kayu Wu Jinyu dan langsung menyerang lengan kiri Wu Jinyu. Aura pedang menghantam, dan Wu Jinyu langsung terlempar. Setelah terjatuh beberapa kali di udara, Wu Jinyu jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saat ini, jelas ada darah di lengan kirinya. Jelas sekali, dia terluka oleh pedang Wu Anguo. Namun, karena dia mengelak tepat waktu, cederanya tidak terlalu serius. Namun, situasi ini sudah cukup membuat Sen Xiaoying bersorak, karena kali ini Wu Jinyu jelas bukan lawan Wu Anguo. Pada akhirnya, kamu, Wu Jinyu, masih bukan lawanku. Wu Anguo berkata sambil tersenyum. Wu Jinyu tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia menelan pil penyembuh dan kemudian mengerutkan kening. Wu Anguo, jangan terlalu bangga. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi mengaktifkan pedang kayu di tangannya, dan tanda pada pedang kayu itu berkedip sekali lagi. Saat berikutnya, aura pedang yang kuat sekali lagi menyerang Wu Anguo. Wu Anguo tidak berani gegabuh, dan pedang kayu di tangannya langsung menyapa Wu Jinyu. Situasinya masih sama seperti sebelumnya. Setelah menghindari tipuan Wu Jinyu, pedang kayu Wu Anguo sekali lagi menyerang Wu Jinyu. Kali ini aura pedang Wu Anguo tidak menyerang lengan kiri Wu Jinyu, melainkan langsung menyerang dada kiri Wu Jinyu. Melihat situasi ini, Sen Xiaoying mau tidak mau berkata dengan gembira, sepertinya kakak Wu akan menang. Namun, Linlong sedikit mengernyit, karena dia merasa situasinya agak aneh. Pada saat ini, pedang kayu di tangan Wu Jinyu, yang sepertinya tidak mampu menahan serangan Wu Anguo, tiba-tiba bersinar terang. Pada saat berikutnya, aura pedang yang jelas lebih kuat langsung menyerang Wu Anguo. Wu Anguo, yang lengah, langsung diserang oleh aura pedang. Bahkan pada saat ini, tanda muncul di dada Wu Anguo, dan jelas bahwa itu adalah baju besi rahasia yang melindungi dadanya. Dia masih terlempar oleh aura pedang yang kuat. Saat tubuhnya berada di udara, dia bahkan mengeluarkan seteguk darah. Jelas sekali, dia terluka parah oleh serangan Wu Jinyu. Aura pedangnya juga menyerang dada Wu Jinyu, tetapi dalam situasi ini, bagaimana dia bisa mengaktifkan energi apapun? Itu langsung diblokir oleh armor rahasia Wu Jinyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Wu Jinyu ini bisa mengaktifkan energi yang begitu kuat? Sen Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas bahwa Wu Jinyu telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dia hanya menunjukkan kekuatan terkuatnya ketika dia melihat bahwa Saudara Anguo telah mencapai batasnya. Saudara Anguo tidak mengharapkan ini, jadi dia langsung kalah, kata Lin Long sambil ekspresi jelek. Dia dapat melihat bahwa Wu Jinyu dan Wu Anguo memiliki kelebihan masing-masing. Keunggulan Wu Anguo ada pada transformasinya, sedangkan keunggulan Wu Jinyu ada pada kekuatan aura pedangnya. Karena kesabarannya, dia langsung menipu Wu Anguo. Setelah mengirim Wu Anguo terbang, mengetahui bahwa Wu Anguo tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, Wu Jinyu tidak langsung bergegas. Sebaliknya, dia dengan tenang berdiri di tempat. Wu Anguo, bagaimana? Pemahamanku lebih baik darimu, kan? Wu Jinyu berkata dengan bangga. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki pemahaman seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu, kata Wu Anguo sambil memegangi dadanya. Dia sudah terluka sebelumnya, dan sekarang dia menderita pukulan yang begitu berat, tidak mungkin dia menjadi lawan Lin Long. Pangeran pertama telah mengajariku begitu banyak, tentu saja aku tidak akan kalah darimu, kata Wu Jinyu lagi dengan bangga. Kemudian, wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, Wu Anguo, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Mendengar pertanyaan ini, Wu Anguo hanya bisa menghela nafas, lalu berkata, kembalilah dan beritahu pangeran pertamamu. Aku, Wu Anguo, hanya berharap dia akan memperlakukan adikku dengan baik, memperlakukan ibuku. Adikmu. Mendengar kata-kata Wu Anguo, senyuman aneh muncul di wajah Wu Jinyu, lalu dia berkata, tentu saja. Kakakmu sangat cantik, dan pangeran pertama sudah memikirkan tempat untuk dia tuju. Ekspresi Wu Anguo tidak bisa tidak berubah, dan kemudian dia dengan cemas berkata, tidak. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan dia menikah dengan bajingan itu. Wu Jinyu mencibir, Wu Anguo, kamu sudah menjadi orang yang akan mati. Masalah seperti ini sudah di luar kendalimu. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju Wu Anguo. Pada saat ini, Lin Long tiba-tiba berkata dengan dingin, jika kamu berani membunuhnya, aku, Lin Li, pasti akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Dia tidak hanya mengancam Wu Jinyu. Mendengar kata-kata Lin Long, Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian dia langsung tertawa. Kemudian, dia dengan dingin berkata, Lin Li, jangan cemas. Kita akan bertemu nanti. Kamu membunuh bawahanku, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan tidak berbalik. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju Wu Anguo lagi, dan setelah beberapa langkah, dia berdiri di depan Wu Anguo. Wu Anguo, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung pangeran pertama. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang kayu di tangannya. Rune muncul di pedang kayu itu lagi, dan kemudian dengan goyangan pedang kayu itu, pedang itu langsung menyerang Wu Anguo, yang berada di depannya. Melihat Wu Anguo akan dibunuh oleh Wu Jinyu, Shen Xiao Ying sangat ketakutan hingga dia tidak berani menonton. Dalam sepersekian detik ini, Wu Anguo, yang sepertinya tidak bisa bergerak, memiringkan tubuhnya, dan benar-benar menghindari serangan Wu Jinyu. Karena Wu Jinyu merasa Wu Anguo tidak lagi memiliki kemampuan menghindar, dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Makanya, Wu Anguo sebenarnya mengelak begitu saja. Wu Jinyu tidak keberatan, dan malah mengejek, Cek cek, aku tidak menyangka kamu begitu takut mati. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat pedang kayu di tangannya lagi. Namun, saat dia hendak melancarkan serangan lagi, ekspresinya berubah drastis. Rune tiba-tiba muncul di depannya. Setelah itu, energi tak berbentuk benar-benar memindahkan Wu Anguo keluar dari wilayah ini. Melihat Wu Anguo muncul di luar penghalang begitu saja, Wu Jinyu buru-buru bergegas mendekat, dan di saat yang sama, pedang kayu di tangannya juga menebas Wu Anguo, yang berada di luar penghalang. Namun, yang membuatnya tertekan adalah aura pedang yang dia keluarkan tidak bisa menembus penghalang sama sekali. Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sana? Wu Jinyu tidak bisa tidak terkejut. Wu Anguo mengabaikannya, dan malah mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi yang diberikan Linlong dan mengkonsumsinya. Tuan Roh Formasi, bukankah duel kita adil? Mengapa kamu memindahkannya begitu saja? Wu Jinyu, yang merasa itu adalah ulah Roh Formasi, buru-buru berteriak. Kamu salah? Aku tidak melakukannya. Suara halus Roh Formasi segera terdengar. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wu Jinyu berkata dengan enggan. Itu sama dengan yang Heart Meridian sebelumnya. Saat ini, kalian semua memiliki cara untuk meninggalkan area tempat kalian berada. Alasan mengapa dia bisa pergi adalah karena metode itu. Jika kalian tidak tahu, Don jangan membuat keributan, kalau tidak aku tidak akan sopan padamu. Roh Formasi berkata dengan dingin. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Roh Formasi, wajah Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Namun, hatinya rileks, karena jika dia membuktikan bahwa semangat Formasi tidak bias terhadap Wu Anguo, dia akan memiliki kesempatan. Dia segera melihat ke arah Wu Anguo dan berkata dengan dingin, Wu Anguo, jangan terlalu senang. Kamu bisa mengelak kali ini, tapi kamu tidak akan bisa mengelak lain kali. Karena dia tidak bisa terus berurusan dengan Wu Anguo, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke dua area lainnya yang belum diputuskan. Linlong dan yang lainnya juga sama. 1424 Salah satu dari dua wilayah itu milik Pamansu dan salah satu bawahan Wu Jinyu, sedangkan yang lainnya milik dua bawahan Wu Jinyu. Wu Jinyu secara alami mengerutkan kening ketika dia melihat kedua bawahannya bertarung di antara mereka sendiri. Namun, dia hanya bisa melihat situasi yang terjadi di depannya. Setelah beberapa lama, kedua wilayah tersebut akhirnya terbagi. Salah satu dari mereka tentu saja adalah bawahan Wu Jinyu, sementara yang lainnya adalah Pamansu. Ini diluar ekspektasi Linlong dan yang lainnya. Bagaimanapun, meskipun lawan Pamansu adalah bawahan Wu Jinyu, dia masih warga negara Wu. Dia memiliki keunggulan bawaan dalam mempelajari teknik bela diri negara Wu. Siapa sangka dia akan kalah dari Pamansu? Hasil ini membuat ekspresi Wu Jinyu menjadi lebih gelap. Namun, dia hanya menatap Pamansu dengan dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Segera setelah pertempuran berakhir, penghalang takasat mata menghilang tanpa jejak. Ada enam orang yang tersisa di arena. Wu Jinyu dan dua bawahannya, Pamansu sendiri, dan pihak Linlong memiliki tiga orang. Pada akhirnya, pihak Linlong memiliki orang terbanyak, yang tentu saja diluar dugaan Wu Jinyu. Namun, meskipun pihak Linlong memiliki orang terbanyak, Wu Anguo jelas terluka parah. Kekuatan Shen Xiao Ying tidak seberapa, dan hanya Linlong yang bisa bertarung. Meskipun bawahan Wu Jinyu pernah mengalami pertempuran seperti itu, dia tidak menderita luka serius. Hal yang sama berlaku untuk Pamansu. Sedangkan untuk Wu Jinyu, lengan kirinya hanya terluka oleh Wu Anguo, dan itu hanya luka kecil. Setelah penghalang menghilang, Linlong dan Shen Xiao Ying bergegas ke sisi Wu Anguo. Saudara Anguo, apa kabar? Linlong bertanya. Wu Anguo menggelengkan kepalanya. Saudara Lin, saya khawatir saya tidak dapat hadir. Shen Xiao Ying mau tidak mau bertanya. Saudara Wu, kamu terlihat baik-baik saja. Mengapa kamu tidak bisa hadir? Begitu dia selesai berbicara, Wu Anguo memuntahkan setegup darah. Shen Xiao Ying memandang Linlong dan berkata, Saudara Lin, luka saudara Wu seharusnya tidak seserius ini. Meskipun dia lemah, dia tahu bahwa pertarungan sengit Wu Anguo dengan Wu Jinyu sebelumnya seharusnya tidak melukainya begitu parah. Saudara Anguo, apakah ini efek samping dari teknik rahasiamu? Linlong mengerutkan kening. Apa yang bisa dilihat Shen Xiao Ying, secara alami dia juga bisa melihatnya. Namun, Wu Anguo sekarang terluka sedemikian rupa, dan dia telah meminum obat penyembuhan kelas atas. Tak perlu dikatakan, itu pasti efek samping dari teknik rahasianya. Benar, itu efek samping dari skill rahasia itu. Sebelumnya, aku terus mengaktifkan skill rahasia ini sebelum lukaku sembuh. Sekarang setelah aku terluka oleh Wu Jinyu, tubuhku tidak bisa lagi menahan tekanan yang terkumpul. Bahkan tekananmu obat penyembuhan kelas atas tidak berpengaruh. Wu Anguo menghela nafas. Setelah mengatur nafas, dia bisa berbicara dengan lancar. Namun, kevasihan adalah satu hal, tapi dia paling tahu sejauh mana cederanya. Ini adalah efek samping dari pengaktifan skill rahasia secara terus-menerus. Linlong tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Aku tidak menyangka kamu, Wu Anguo, akan mati tanpa aku melakukan apapun. Melihat situasi ini, senyuman langsung muncul di wajah Wu Jinyu. Dia awalnya mengira Wu Anguo akan bisa lolos dari musibah ini, namun siapa sangka pada akhirnya, dia juga akan mati karena dia. Wu Jinyu, jangan cemas. Giliranmu akan segera tiba. Linlong mau tidak mau menoleh dan dengan dingin menatap Wu Jinyu ketika dia mendengar kata-kata Wu Jinyu. Hahaha, aku, Wu Jinyu, akan menunggumu. Aku hanya takut kamu akan dibunuh oleh orang lain nanti. Wu Jinyu tidak bisa menahan tawa kerasnya. Tuan roh formasi, saya ingin tahu apakah kita masih harus berkompetisi nanti. Saat ini, Paman Su bertanya dengan keras. Awalnya, dia bisa dikatakan berdiri di sisi Wu Jinyu, tapi karena dia baru saja membunuh salah satu bawahan Wu Jinyu, beraninya dia mendekati Wu Jinyu. Tentu saja, mereka tidak bisa saling menyerang dalam situasi saat ini. Kalau tidak, Wu Jinyu pasti sudah berusaha keras untuk berurusan dengan Wu Anguo. Ini masih akan menjadi pertarungan satu lawan satu. Ketika kata-kata Paman Su mendarat, suara halus roh formasi segera terdengar. Ini masih pertarungan satu lawan satu ya. Tatapan Paman Su tanpa sadar beralih ke Wu Anguo dan Shen Xiaoying. Wu Anguo dan Shen Xiaoying jelas merupakan yang paling mudah untuk dihadapi. Bukan hanya Paman Su yang berpikiran seperti itu. Bawahan Wu Jinyu juga berpikiran seperti itu. Hanya pikiran pertama Wu Jinyu yang tertuju pada Wu Anguo. Tuan roh formasi, saya bertanya-tanya mengapa Anda ingin kami bertarung satu lawan satu? Bukankah lebih baik jika banyak dari kita bertarung bersama? Paman Su bertanya dengan bingung sambil memikirkan sesuatu. Itu permintaan Tuan, jawab roh formasi. Lalu, apakah Tuanmu masih di sini? Kali ini yang bertanya adalah Wu Jinyu. Alasan mengapa dia tiba-tiba bertanya adalah karena semua yang ada di sini membuatnya merasa bahwa penguasa dunia rahasia ini kemungkinan besar berhubungan dengan keluarga kerajaan negara Wu mereka. Jika Tuan ada di sini, mengapa dia menyanyiakan begitu banyak usaha? Kata roh formasi dengan dingin. Maafkan aku karena lamban, tapi aku benar-benar tidak mengerti mengapa senior itu ingin kita bertarung satu lawan satu. Paman Su mau tidak mau bertanya lagi. Mengapa bertarung satu lawan satu? Secara alami, itu adalah memilih orang dengan bakat terbesar untuk mewarisi hal-hal master, kata roh formasi secara langsung. Jadi begitu, hanya setelah mendengar kata-kata roh formasi barulah semua orang mengerti mengapa serangkaian perkelahian seperti itu dilakukan. Kalau begitu, apakah majikanmu berasal dari negeri Wu, atau bahkan dari keluarga kerajaan negeri Wu? Melihat roh formasi akan menjawab setiap pertanyaan, Wu Jinyu buru-buru bertanya. Karena seperti ini, aku tidak takut untuk memberitahumu. Itu benar, Tuan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan negara Wu, kata roh formasi dengan bangga. Jadi begitu, semua orang langsung mengerti. Ada banyak orang di keluarga kerajaan negara Wu. Setelah bertahun-tahun, entah berapa banyak orang yang telah meninggalkan negeri Wu. Jadi, bagaimana Wu Jinyu dan Wu Anguo bisa mengingat siapa orang itu? Kalau begitu, bisakah kita mengetahui harta apa yang ditinggalkan senior? Paman Su bertanya. Dia meninggalkan manual rahasia yang disebut teknik es bulan dingin, kata roh formasi. Astaga, ini adalah teknik es bulan dingin. Bahkan sebelum kata-kata roh formasi memudar, Wu Jinyu sudah berteriak kegirangan. Bukan hanya Wu Jinyu, Wu Anguo pun sama. Jika Wu Anguo tidak terluka parah, dia juga akan menangis. Tuan Wu, teknik budidaya macam apa ini? Paman Su mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Jinyu memandang Paman Su dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan dingin, tidak ada salahnya memberitahumu. Teknik es bulan dingin ini adalah teknik budidaya terkuat dari keluarga kerajaan negeri Wu. Karena ini adalah teknik budidaya terkuat, bukankah keluarga kerajaan negara Wu sudah memilikinya? Paman Su semakin bingung. Negeri Wu kita memang memilikinya, tapi orang luar sepertimu tidak tahu bahwa teknik es bulan dingin sebenarnya terbagi menjadi dua jilid. Sekarang, keluarga kerajaan negeri Wu hanya memiliki jilid pertama. Meski hanya jilid pertama, teknik budidaya ini masih dapat dikembangkan, dan juga dapat digunakan dengan hasil yang luar biasa. Namun, karena baru ada jilid pertama, teknik es bulan dingin ini sangat sulit untuk dikembangkan. Saat ini, di keluarga kerajaan negeri Wu, hanya ada sedikit orang yang berhasil mengolah teknik es bulan dingin ini. Tidak hanya itu, itu tidak dapat digunakan secara maksimal. Awalnya, ini bisa dianggap sebagai teknik budidaya tingkat surga. Namun, karena hanya ada jilid pertama, itu hanya bisa dianggap sebagai teknik budidaya tingkat hitam. Terlebih lagi, itu hanya teknik budidaya tingkat hitam bawah. Wu Jinyu berkata demikian. Sebelum Wu Jinyu selesai berbicara, Paman Su, yang berada di samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Teknik Budidaya Tingkat Hitam Menurutnya, memiliki teknik budidaya tingkat huang sudah tidak buruk. Sekarang teknik es bulan dingin ini sebenarnya adalah teknik budidaya tingkat hitam, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Terlebih lagi, menurut Wu Jinyu, jika jilid pertama dan kedua digabungkan, itu bahkan bisa menjadi teknik budidaya tingkat surga. Lalu, jika jilid pertama dan kedua digabungkan, apakah itu akan dianggap sebagai teknik budidaya tingkat surga? Paman Su mau tidak mau bertanya. Benar, jika volume pertama dan kedua digabungkan, itu akan menjadi teknik budidaya tingkat surga. Terlebih lagi, pada saat itu, akan lebih mudah untuk mengolahnya, dan kekuatannya akan lebih besar. Wu Jinyu berkata dengan bangga. Mendengar Wu Jinyu membual begitu keras, Lin Long dan Shen Xiao Ying hanya bisa melihat ke arah Wu Anguo. Wu Anguo menganggup, lalu berkata, dia benar. Apakah sesuatu terjadi pada keluarga kerajaan negara Wu Mu? Mengapa hanya ada jilid pertama di negara Wu yang begitu besar? Paman Su bertanya lagi. Tatapan Wu Jinyu menyapu wajah Wu Anguo, lalu dia berkata, benar, sesuatu yang besar terjadi pada keluarga kerajaan negara Wu kita beberapa ratus tahun yang lalu. Saat itu, Kaisar sedang berkonflik dengan adik laki-lakinya. Adik laki-lakinya tidak, dia bukan orang biasa, dia adalah seorang pejuang yang berbakat. Pada saat itu, kekuatannya adalah yang kedua di negara Wu, tetapi tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang pertama. Setelah konflik, dia pergi dengan kesal dan mengambil jilid kedua teknik es bulan dingin. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Sekarang, tampaknya senior di wilayah rahasia ini memiliki hubungan dekat dengan dia. Ketika Wu Jinyu mengatakan ini, suara roh formasi terdengar lagi, benar, Tuan adalah keturunannya. Semua orang mengerti maksudnya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Sepanjang jalan, sudah jelas bahwa senior itu bias terhadap keluarga kerajaan negara Wu. Karena itu yang terjadi, Tuan roh formasi, kenapa kamu tidak memberiku volume kedua dari teknik es bulan dingin? Saat ini, Wu Jinyu tiba-tiba berkata. Memberikanmu, mengapa demikian, roh formasi sedikit bingung. Sejujurnya, saya adalah bawahan putra mahkota negara Wu, dan saya juga memiliki darah keluarga kerajaan negara Wu di tubuh saya, kata Wu Jinyu. Aku sudah mengetahuinya, aku tidak perlu kamu memberitahuku, jawab roh formasi. Jika itu masalahnya, Tuan roh formasi, berikan saja padaku panduan rahasianya. Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Sebelumnya, target utamanya adalah Wu Wanguo. Mendengar roh formasi mengatakan bahwa harta karun itu sebenarnya adalah volume kedua dari teknik es bulan dingin, bagaimana mungkin dia tidak tergoda. Lagi pula, jika dia mendapatkan jilid kedua dan mengambilnya kembali, dia pasti akan menjadi pahlawan hebat di negeri Wu. Apa yang kamu katakan salah? Jika aku memberikannya, aku akan memberikannya kepada orang yang terluka parah. Bukankah dia pangeran kedua negara Wu milikmu? Kata roh formasi. Ini berbeda, dia akan mati. Jika dia mati, bagaimana dia bisa mengambil kembali manual rahasianya? Itu pasti akan jatuh ke tangan orang lain, kata Wu Jinyu buru-buru. Saya pikir anda salah tentang satu hal. Tuan ingin memberikan panduan rahasia ini kepada orang dengan bakat terkuat, dan bukan kepada keluarga kerajaan negara Wu. Pada saat ini, suara roh formasi tiba-tiba berubah. Hanya saja. Wu Jinyu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi roh formasi langsung menyela. Jika kamu masih memiliki pemikiran seperti itu, maka aku tidak keberatan langsung membunuhmu. Mendengar roh formasi mengatakan itu, Wu Jinyu tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa menutup mulutnya dengan murung. Dengan kekuatannya, dia secara alami memiliki peluang besar untuk bertahan sampai akhir dan mendapatkan manual rahasia. Alasan kenapa dia ingin mengambil jalan pintas seperti itu adalah karena dia takut akan terjadi kecelakaan. Baiklah, ayo lanjutkan pertarungan. Kemudian, roh formasi berkata. Begitu suaranya turun, Rune mulai muncul lagi di bidang seni bela diri. Kemudian, seluruh bidang pencaksilat langsung dibagi menjadi tiga wilayah. Saya harap saya bisa bertemu Wu Anguo atau Shen Xiao Ying. Bawahan Pamansu dan Wu Jinyu berdoa dalam hati mereka. Saat mereka berdoa, energi tak kasat mata mengirimkan mereka ke salah satu area. Setelah melihat lawan di depannya, mata Pamansu menjadi cerah karena dia adalah salah satu dari dua orang yang ingin dia temui. Lawannya adalah Shen Xiao Ying. Bawahan Wu Jinyu murung karena lawannya sebenarnya adalah Wu Jinyu. Melihat adegan ini, bahkan mulut Wu Jinyu terbuka lebar karena terkejut. Karena jika ini masalahnya, bukankah bawahannya akan berkurang setelah putaran ini? Sialan, roh formasi terkutuk ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Karena Wu Jinyu dikelompokkan dengan bawahannya, kelompok terakhir tentu saja adalah Lin Long dan Wu Anguo. Melihat Lin Long berdiri di depannya, Wu Anguo tidak bisa menahan senyum. Saudara Lin, ini hal yang bagus. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Lin Long menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia tahu bahwa Wu Anguo tidak akan bertahan, dia tetap lebih suka lawannya menjadi bawahan Wu Jinyu, atau Paman Su itu. Melihat Lin Long menggelengkan kepalanya, Wu Anguo tersenyum lagi, Saudara Lin, ini takdir, kan? Saya merasa Anda akan menjadi orang terakhir yang mendapatkan manual rahasia. Mengetahui bahwa dia pasti akan mati, Wu Anguo telah melihat hidup dan mati. Kemudian, Wu Anguo menarik senyumannya dan berkata kepada Lin Long, Saudara Lin, sebelum saya mati, saya ingin meminta bantuan Anda. Saudara Anguo, katakan saja. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukannya untukmu. Lin Long menganggup dengan berat. Saya tidak punya kekhawatiran lain. Saya hanya berharap adik perempuan dan ibu saya bisa hidup dengan baik, kata Wu Anguo. Jika memungkinkan, aku akan mengurusnya untukmu. Lin Long menganggup. Mengingat status Wu Anguo, status adik perempuan dan ibunya tentu saja tidak biasa. Tapi sekarang, bagaimana Lin Long bisa menolak? Saudara Lin, saya senang mendengarnya. Senyuman muncul di wajah Wu Anguo. Saat Lin Long hendak bertanya siapa adik perempuan dan ibunya, kepalanya miring ke samping dan dia meninggal. Melihat Wu Anguo, yang seperti saudaranya, mati begitu saja, Lin Long merasa sedikit tertahan. Meskipun dia adalah kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dia merasa sedikit kecewa saat ini. Setelah beberapa saat kecewa, Lin Long melemparkan perasaan ini ke pikirannya. Demi keluarganya, dia harus mengatasi semua kesulitan, terus berjalan, dan terus menjadi lebih kuat. 1425 Wu Jinyu, saudara Anguo meninggal karena kamu, dan aku ingin kamu membayar dengan darahmu. Lin Long berkata perlahan sambil menatap Wu Jinyu, yang sedang bertarung dengan bawahannya. Nada suaranya sangat tenang, tanpa fluktuasi apapun, namun ada aura kuat yang membuat Wu Jinyu panik. Kepanikan ini bahkan menyebabkan dia terkena pedang bawahannya sendiri. Untungnya, dia dengan cepat menenangkan diri dan menghindari kegagalan yang tidak terduga. Kemudian, dia dengan kejam mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bagaimana bawahannya bisa menjadi tandingannya? Mereka dengan cepat dibunuh olehnya. Dengan cara ini, hanya kelompok Paman Su dan Shen Xiao Ying yang tersisa. Dengan kekuatan Paman Su, Shen Xiao Ying segera berada dalam situasi yang sulit. Kekuatan Shen Xiao Ying jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan Paman Su. Dalam situasi ini, Lin Long ingin membantu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berdoa semoga keajaiban terjadi pada Shen Xiao Ying. Setelah beberapa saat, pedang kayu Paman Su langsung menepuk bahu Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying langsung terkena serangan itu, dan dia terpaksa mundur, akhirnya duduk di tanah. Kemudian, Paman Su berjalan menuju Shen Xiao Ying selangkah demi selangkah. Shen Xiao Ying, awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi Lord Arai Spirit menyatukan kita, kata Paman Su sambil berjalan. Setelah mengatakan itu, dia sudah berada di depan Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying tidak tahu berapa kali dia menghadapi bahaya hari ini, tetapi saat ini, dia sudah sangat tenang. Kakak Lin, aku serahkan adikku padamu. Shen Xiao Ying tiba-tiba menoleh dan berkata dengan keras kepada Lin Long. Xiao Ying, jangan khawatir, aku pasti akan menjaga adikmu dengan baik. Lin Long juga menjawab dengan keras. Terima kasih, Kakak Lin. Kakak Lin, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Hanya saja aku tidak bisa membalas budimu sekarang. Aku hanya bisa berharap bisa membalas budimu di kehidupanku selanjutnya. Shen Xiao Ying, yang seharusnya menangis, memiliki senyum cerah di wajahnya. Kamu berisik sekali. Paman Su, cepat bunuh dia. Pada saat ini, Wu Jinyu meraum dengan keras. Awalnya, Paman Su tergerak oleh Shen Xiao Ying hingga matanya basah. Sekarang setelah dia mendengar suara Wu Jinyu, dia tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada pedang kayu di tangannya. Setelah menghela nafas dalam hatinya, dia langsung menebas Shen Xiao Ying. Dia sangat bersalah sehingga dia bahkan tidak melihat ke arah Shen Xiao Ying. Saat Paman Su hendak menebas Shen Xiao Ying sampai mati, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pinggang Shen Xiao Ying. Krune ini dengan cepat menghilang. Kemudian, sama seperti Wu Anguo, Shen Xiao Ying muncul tepat di luar area tersebut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Wu Jinyu tentu saja tidak percaya bahwa Shen Xiao Ying seperti Wu Anguo dan mengetahui beberapa kekurangan dalam susunan rahasia. Oleh karena itu, dia curiga itu adalah perbuatan Roh Arrai. Dia berteriak dengan sangat tidak puas, Lord Arrai Spirit, kamu tidak boleh terlalu bias. Segera setelah dia selesai berbicara, energi tak berbentuk muncul di depannya dan membuatnya terjatuh. Kemudian, dari Lin dari Roh. Kemudian, Lin mendengar, Shen, Ming dari Tian, dan Roh. Wu Jinyu tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa mengutuk Shen di dalam hatinya. Alasan mengapa dia aman dan sehat bukan karena aku. Itu karena dia memiliki harta karun. Harta ini memungkinkan dia untuk tidak disakiti oleh siapapun di dunia rahasia khusus ini. Harta karun apa yang memiliki efek seperti itu? Wu Jinyu bertanya dengan ragu. Tidak hanya Wu Jinyu, Lin Long juga bingung. Seharusnya itu batu tersembunyi kuno. Saya mendengar dari guru bahwa hanya jenis batu aneh ini yang dapat menghasilkan efek seperti itu dalam susunan sihir rahasia ini, kata Shen. Batu penyembunyi kuno, itu tidak mungkin kan? Jumlah batu penyembunyi kuno di seluruh benua bisa dihitung dengan jari. Bagaimana mungkin dia memiliki batu penyembunyi kuno di tubuhnya? Wu Jinyu mau tidak mau bertanya setelah mendengar kata-kata Roh Formasi. Dia masih tidak percaya pada Shen. Namun, dia tidak berani berteriak. Dia takut Shen tiba-tiba menyerang lagi. Tuan Shen, apakah ini yang terjadi? Pada saat ini, Shen Xiao Ying mengeluarkan batu berukuran kepalan tangan yang sangat biasa. Baru saja, di saat hidup dan mati, justru karena reaksi batu aneh inilah dia bisa lolos dari bahaya. Jadi, dia secara alami percaya bahwa batu tersembunyi kuno yang dibicarakan oleh Shen Xiao Ying adalah batu aneh ini. Benar, itu adalah batu tersembunyi kuno, kata Shen Xiao Ying setelah mengeluarkannya. Ini batu tersembunyi kuno, kalau begitu beritahu saya, apa pengaruhnya? Wu Jinyu mengerutkan kening. Hanya ada sedikit batu tersembunyi kuno, dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain keraguan di hatinya, dia tentu saja tidak mempercayainya. Batu aneh ini dapat menyembunyikan aura seseorang, sehingga sangat sulit bagi orang lain untuk menemukan Anda, kata Shen Xiao Ying. Mendengar perkataan Shen Xiao Ying, Wu Jinyu mempercayai perkataan Shen Xiao Ying. Karena hanya sedikit orang yang mengetahui tentang batu tersembunyi kuno, apalagi pengaruhnya. Dia hanya melihat pengenalan batu tersembunyi kuno di salah satu manual rahasia pangeran pertama. Kalau tidak, dia tidak akan mengetahui barang seperti itu. Sial, Shen Xiao Ying ini sepertinya orang biasa. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebesar itu? Setelah mengkonfirmasi hal ini, Wu Jinyu tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Namun, Tuan Shen Xiao Ying, jika dia memiliki harta karun sebesar itu, apa gunanya kompetisi kita? Wu Jinyu buru-buru berkata setelah memikirkan sesuatu. Jangan khawatir, batu tersembunyi kuno dapat memiliki efek seperti itu dalam formasi sihir rahasia ini karena energinya yang aneh. Energi semacam ini pada dasarnya abis setelah diaktifkan satu kali dalam formasi sihir rahasia ini. Bisakah ia mengumpulkan energi semacam ini lagi, kata Shen Xiao Ying? Dengan kata lain, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Wu Jinyu bertanya. Itu benar. Mendengar jawaban pasti Shen Xiao Ying, Wu Jinyu tentu saja sangat gembira. Dia awalnya mengira Shen Xiao Ying memiliki medali pembebasan kematian. Kemudian, berpikir jika dia membunuh Lin Long nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu tersembunyi kuno. Matanya semakin cerah. Aku tidak hanya akan mendapatkan teknik es bulan dingin, bahkan batu tersembunyi kuno ini pun akan jatuh ke tanganku. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya. Saat mereka berbicara, penghalang yang muncul sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Awalnya, seharusnya hanya tersisa tiga, tetapi karena batu tersembunyi kuno, masih ada empat. Tuan Shen Xiao Ying, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paman Su bertanya. Aku sudah memikirkannya, tidak peduli berapa banyak dari kalian yang tersisa, berkumpullah dan bertarung. Suara Shen Xiao Ying segera terdengar. Kemudian, Lin Long dan yang lainnya secara naluriah merasa bahwa pengekangan pada tubuh mereka telah hilang. Jelas sekali, mereka bisa saling menyerang sekarang. Shen Xiao Ying segera berjalan ke sisi Lin Long. Paman Su, mereka berdua bersama, jadi kita berdua harus bekerja sama untuk menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Wu Jinyu berkata pada Paman Su sambil tersenyum. Dia telah melihat Wu Jinyu dengan wajah hitam, tetapi sekarang peraturan telah berubah, dia segera memasang wajah tersenyum kepada Paman Su. Ekspresinya berubah lebih cepat daripada membalik buku. Bola matanya berputar, dan Paman Su mengangguk. Tuan Wu, tentu saja. Paman Su, kamu urus Shen Xiao Ying. Aku akan urus Lin Li. Setelah kita membunuh mereka, kita akan membagi barangnya secara merata. Wu Jinyu berkata lagi. Oke, Paman Su mengangguk lagi. Meskipun itu yang dia katakan, dia tentu saja tidak akan dengan bodohnya bekerja untuk Wu Jinyu seperti sebelumnya. Melihat penampilan Wu Jinyu, dia pasti berpikir aku akan mendengarkannya. Ketika saatnya tiba, saya akan bertindak sesuai situasi dan mencari kesempatan untuk membunuhnya dan Lin Li. Lalu, panduan rahasia dan batu tersembunyi kuno akan menjadi milikku. Paman Su berpikir sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa Wu Jinyu memiliki pemikiran yang sama. Segera, mereka berempat mulai bertarung. Paman Su awalnya lebih unggul melawan Shen Xiao Ying, jadi dalam waktu singkat, Shen Xiao Ying berada dalam situasi yang sulit lagi. Adapun Lin Long dan Wu Jinyu, karena dia memiliki pikirannya sendiri, Wu Jinyu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk sesaat, keduanya tampak berimbang. Namun tak lama kemudian, situasinya berubah. Karena melihat Shen Xiao Ying berada dalam situasi yang buruk, Lin Long langsung pergi membantu Shen Xiao Ying. Dengan cara ini, pada titik tertentu, Wu Jinyu dan Paman Su mengepung Lin Long. Lin Long bisa menghadapi Wu Jinyu sendirian, tapi bagaimana dia bisa menghadapi Wu Jinyu dan Paman Su pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, dia berada dalam situasi sulit seperti Shen Xiao Ying. Ini tidak akan berhasil, dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi ini. Jika tidak, semakin lama hal itu berlangsung, semakin merugikan dia dan Shen Xiao Ying. Dengan pemikiran itu, Lin Long segera mengaktifkan kekuatan penuhnya dan menebas Paman Su di sebelah kanannya. Melihat aura pedang Lin Long tiba-tiba meningkat, Paman Su terkejut. Dia buru-buru mundur, tapi dia tidak menyangka aura pedang Lin Long terus mengejarnya. Karena dia berhadapan dengan Paman Su dengan seluruh kekuatannya, punggung Lin Long sudah tidak berdaya. Bagaimana Wu Jinyu bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Dia langsung menusukkan pedangnya ke punggung Lin Long. Melihat Wu Jinyu melakukan itu, Paman Su menghela nafas lega. Namun, yang tidak dia duga adalah Lin Long benar-benar mengabaikan Wu Jinyu di belakangnya dan terus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Lin Li, bukankah kamu menyakiti kami berdua dan membiarkan Wu Jinyu pergi dengan mudah? Paman Su tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, melihat Lin Long dalam bahaya, Shen Xiao Ying juga menikamkan pedangnya ke Wu Jinyu. Namun, karena kekuatan Shen Xiao Ying rata-rata, Wu Jinyu tidak menganggap serius serangannya. Tentu saja, tidak peduli apa, aura pedang yang menyerang Lin Long sangat lemah. Meski terkesan lama, namun seluruh prosesnya sebenarnya terjadi dalam waktu singkat. Lalu, hanya terdengar jeritan. Paman Su langsung dikirim terbang dengan pedang Lin Long. Pedang Lin Long sebenarnya langsung memotong lengannya yang lain. Di saat yang sama, punggung Lin Long juga terkena aura pedang Wu Jinyu. Kemudian, seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Adapun pedang Shen Xiao Ying, karena efek armor rahasia Wu Jinyu, itu hanya menyebabkan Wu Jinyu cedera ringan. Hampir bisa dikatakan tidak signifikan. Hahaha. Hasil ini membuat Wu Jinyu sangat senang hingga dia tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, saat ini, baik Lin Long dan Paman Su sudah terluka parah. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Begitu dia membunuh mereka satu persatu, manual rahasia dan batu tersembunyi kuno secara alami akan jatuh ke tangannya. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti. Ini karena tidak jauh dari situ, Lin Long benar-benar berdiri. Dari kelihatannya, lukanya tidak terlalu serius. Bagaimana ini mungkin, Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Wu Jinyu, ini saatnya kita menyelesaikan masalah, kata Lin Long acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melangkah mendekat. Paman Su tidak hanya memotong satu lengannya. Dia juga terluka parah di bagian tubuhnya yang lain. Dia sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Long, jadi Lin Long secara alami mengabaikannya. Xiao Ying, berdirilah di belakangku. Setelah berjalan beberapa meter dari Wu Jinyu, Lin Long berhenti dan berkata kepada Shen Xiao Ying. Shen Xiao Ying tahu bahwa dia tidak bisa banyak membantu saat ini. Jika Wu Jinyu mempertaruhkan nyawanya, dia mungkin akan menjadi penghalang. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun dan dengan patuh berdiri di belakang Lin Long. Nak, apakah kamu memiliki baju besi rahasia? Wu Jinyu bertanya. Meskipun dia menanyakan hal itu, dia merasa kemungkinannya tidak besar, karena sepertinya tidak ada perubahan apapun pada tubuh Lin Long. Aku tidak perlu memberitahumu hal itu. Singkatnya, kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan mati di sini nanti. Lin Long berkata dengan dingin. Jangan terlalu senang, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku sekarang. Kata Wu Jinyu. Begitu dia selesai berbicara, keduanya mengaktifkan pedang kayu di tangan mereka. Pada saat berikutnya, pedang kayu yang memancarkan banyak rune segera menyerang satu sama lain. Bang! Aura pedang bertabrakan dengan suara yang tumpul. Kemudian, Lin Long dan Wu Jinyu mundur selusin langkah. Tidak buruk, Wu Jinyu, yang memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya, menyerang Lin Long lagi. Kali ini, aura pedangnya jelas lebih kuat. Terbukti, dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya pada serangan sebelumnya. Lin Long juga menghadapinya dengan pedangnya. Saat aura pedang bertabrakan, keduanya terus-menerus mundur. Sepertinya mereka berimbang lagi. Mustahil. Pada saat ini, Wu Jinyu terkejut. Dia awalnya mengira bahwa kekuatan absolutnya akan mampu menghancurkan lawannya. Dia tidak menyangka energi lawannya akan sama dengan miliknya. Karena energi mereka serupa, itu akan bergantung pada teknik pedang siapa yang lebih hebat. Dengan pemikiran itu, Wu Jinyu menebaskan pedangnya ke arah Lin Long lagi. Namun, kali ini, itu jelas hanya tipuan. Pedang kayu itu tiba-tiba berubah arah di tengah jalan. Awalnya menyerang wajah Lin Long, tapi sekarang langsung ke dada kanan Lin Long. Dia secara alami melihat pertempuran antara Lin Long dan ahli bela diri tingkat dua. Menurutnya, dengan kekuatan Lin Long, dia pasti tidak akan bisa menghindari pedangnya. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat daripada ahli bela diri tingkat dua. Dia tidak menyangka Lin Long, yang seharusnya ditipu olehnya, akan meletakkan pedang kayu di depan dadanya dan memblokir aura pedangnya yang tajam. Bang! Dengan suara yang membosankan, keduanya mau tidak mau mundur lagi. Itu sebenarnya berimbang lagi. Nak, aku tidak percaya kamu bisa memblokir banyak seranganku. Wu Jinyu yang marah meraung dan menyerang Lin Long lagi. Untuk sesaat, keduanya terkunci dalam pertarungan sengit. Setelah selusin gerakan, suara, Zheng terdengar, dan pedang kayu di tangan salah satu dari mereka langsung terlempar keluar. Melihat pedang kayu itu, Shen Xiao Ying terkejut. Itu karena pedang kayu di tangannya dikirim terbang oleh Lin Long. 1426 Sekarang, hanya pedang kayu yang bisa menarik kekuatan dari lingkaran sihir Rize. Tanpa pedang kayu, Lin Li tidak berbeda dari orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Itulah mengapa Shen Xiao Ying sangat gugup. Dia sangat terkejut sehingga dia segera ingin membantu Lin Long. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wu Jinyu, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat dia mengambil langkah maju, dia menyadari bahwa Lin Long sebenarnya telah meraih pedang kayu Wu Jinyu. Ini, Shen Xiao Ying tercengang dengan pemandangan ini. Namun, dia masih berpikir bahwa Lin Long tidak akan menjadi tandingan Wu Jinyu setelah kehilangan pedang kayunya. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaannya? Lin Long tidak hanya mengambil pedang kayu Wu Jinyu dengan tangan kosong, tapi dia bahkan merebut pedang kayu itu darinya. Bagaimana mungkin, Wu Jinyu berseru kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Lin Long bisa merebut pedang kayunya. Bagaimanapun, pedang kayu Lin Long jelas telah dirobohkan olehnya. Dalam situasi itu, dia seharusnya tidak berbeda dengan orang biasa. Siapa yang mengira Lin Long bisa dengan santai mengambil pedang kayunya? Setelah kaget, Wu Jinyu buru-buru mundur. Beraninya dia mendekati Lin Long sekarang setelah dia kehilangan pedang kayunya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Lin Long tidak mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Lin Long, bagaimana kamu bisa merebut pedang kayuku dengan tangan kosong? Ada aura pedang yang kuat di pedang kayu tadi. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Lin Li bertanya dengan bingung. Saya baru saja meraih dan menangkapnya. Ini sangat sederhana. Mengapa Anda tidak mencobanya? Lin Long berkata sambil tersenyum tenang. Persetan aku akan mempercayaimu, Wu Jinyu mengutup dalam hatinya. Setelah kehilangan pedang kayunya, dia tidak bisa menarik kekuatan dari lingkaran sihir Rize sama sekali. Bagaimana dia bisa mencobanya? Melihat reaksi Wu Jinyu, Lin Long melanjutkan, Untuk membiarkanmu mati dengan damai, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa aku bisa mengambil pedang kayumu dengan tangan kosong adalah karena aku memahami tujuan dari pemilik alam mistik ini. Dari teknik pedang itu. Mengerti tujuan dari pemilik alam mistik ini. Maksudnya itu apa? Wu Jinyu bingung. Dia benar. Pada saat ini, suara Jin Formasi tiba-tiba terdengar. Lord Arai Spirit, maafkan saya karena tidak mengerti. Wu Jinyu berkata dengan muram. Pada saat ini, dia bahkan curiga bahwa Arai Spirit bersekongkol dengan Lin Long. Kalau tidak, bagaimana Lin Long bisa mengambil pedang kayu itu dengan tangan kosong? Apakah Anda ingat apa yang saya katakan tadi tentang tujuan guru membangun alam mistik ini? Tanya Roh Formasi. Tentu saja aku ingat, itu untuk menemukan orang dengan bakat terkuat yang mewarisi teknik es bulan dingin. Jawab Wu Jinyu. Itu benar, kata Roh Formasi. Benar, dia jelas tidak menggunakan skill pedang itu untuk menghadapiku. Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya. Jika dia tidak takut dengan Arai Spirit, dia pasti akan mengatakan bahwa Arai Spirit dan Lin Long si curang. Disinilah kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Kamu memang memahami keterampilan pedang Wu Lin, tetapi kamu tidak tahu bahwa keterampilan pedang Wu Lin sebenarnya memiliki jurus mematikan yang lebih hebat lagi, kata Roh Formasi. Langkah pembunuhan yang lebih hebat lagi. Setelah tertegun beberapa saat, Wu Jinyu berteriak lagi, bahkan jika ada gerakan membunuh yang lebih besar, dia tidak menggunakannya. Terlebih lagi, dia jelas-jelas meraih pedang kayu ku dengan tangan kosong. Dia tidak memahami pembunuhan apapun. Bergerak sama sekali. Kamu salah. Dia memahami gerakan membunuh itu, dan karena itu, dia bisa meraih pedang kayumu dengan tangan kosong. Dengan kata lain, bakat dan pemahaman Anda lebih rendah daripada dia. Anda hanya memahami keterampilan pedang, tetapi Anda tidak memahami gerakan membunuh yang lebih kuat setelah keterampilan pedang ini, kata Roh Formasi. Bukankah kamu bilang itu keterampilan pedang? Sekarang ada jurus mematikan. Bukankah kamu menipuku? Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Melihat bahwa dia akan mendapatkan teknik es bulan dingin, tetapi pihak lain menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkannya, dia tidak mau. Guru tidak memihak salah satu dan mendiskriminasi yang lain. Jurus membunuh terkandung dalam keterampilan pedang. Anda sendiri yang tidak bisa memahaminya. Bakat Anda lebih lemah dari dia. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain, kata sang semangat Formasi. Saya tidak yakin. Wu Jinyu berteriak lagi. Siapa sangka di saat berikutnya, kekuatan takasat mata langsung menyerangnya hingga membuatnya terjatuh. Dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Jika kamu meragukan guru lagi, aku akan langsung membunuhmu, kata Roh Formasi dengan dingin. Setelah Roh Formasi selesai berbicara, Linlong memandang Wu Jinyu dan berkata, Wu Jinyu, apa yang harus dikatakan telah dikatakan. Sekarang saatnya membayar dengan darah. Dengan itu, Linlong, yang memegang pedang kayu, melangkah menuju Wu Jinyu. Langkah kakinya sangat ringan, namun setiap langkahnya seakan mengetuk hati Wu Jinyu dengan keras. Setelah beberapa saat, Linlong berjalan di depan Wu Jinyu. Kemudian, pedang kayu di tangannya menebas tenggorokan Wu Jinyu. Namun, saat pedangki dari pedang kayu hendak menebas tenggorokan Wu Jinyu, sosok Wu Jinyu melintas, dan dia benar-benar menghindari serangan Linlong. Setelah itu, sosoknya bersinar lebih aneh lagi, dan dia langsung melintas ke sisi Pamansu, yang terbaring di tanah pada nafas terakhirnya. Saat berikutnya, dia meraih pedang kayu Pamansu yang jatuh ke tanah. Kecepatan Wu Jinyu sangat cepat. Dia sangat cepat sehingga saat Linlong bereaksi, dia sudah meraih pedang kayu Pamansu. Tidak baik, melihat pedang kayu di tangan Wu Jinyu, Linlong yang merasakan ada yang tidak beres, berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia langsung menyerang Shen Xiaoying. Namun, dia masih terlalu lambat. Ketika dia masih beberapa meter dari Shen Xiaoying, sosok Wu Jinyu muncul lagi dengan cara yang aneh, dan dia sudah berdiri di belakang Shen Xiaoying. Kemudian, dia mengarahkan pedang kayu ke punggung Shen Xiaoying. Merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Shen Xiaoying buru-buru ingin menyerang Linlong. Namun, dia tidak menyangka saat dia bergerak, pedang kayu Wu Jinyu akan mengenai pinggangnya, dan dia akan jatuh ke tanah di sebelah kanan. Jangan bergerak, jika kamu bergerak, aku akan membunuhnya dengan satu serangan. Wu Jinyu berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Wu Jinyu, Linlong menghentikan langkahnya. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika dia bergegas, dia tidak akan bisa menghentikan Wu Jinyu membunuh Shen Xiaoying. Sambil mengerutkan kening, Linlong bertanya, apakah kamu meminjam kekuatan formasi rahasia? Tidak ada teknik gerakan aneh dalam teknik pedang. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Wu Jinyu pasti meminjam kekuatan formasi rahasia. Bagaimanapun, Wu Anguo pernah melakukan hal yang sama sebelumnya, dan Wu Jinyu juga anggota keluarga kerajaan Wu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia dapat memahami beberapa fungsi aneh dari susunan sihir rahasia, memungkinkan dia untuk memiliki teknik gerakan yang aneh. Sepertinya kamu benar-benar berbakat. Benar, aku meminjam kekuatan formasi rahasia. Lagipula, aku juga memiliki darah keluarga kerajaan-kerajaan Wu di dalam diriku. Jika Wu Anguo bisa melakukannya, mengapa tidak bisa? Bukan, Wu Jinyu berkata dengan bangga. Karena kamu sangat kuat, lepaskan dia jika kamu memiliki kemampuan. Ayo bertarung sampai mati, Linlong berkata dengan dingin. Aku tidak sebodoh itu, Wu Jinyu terkekeh. Dia bahkan tidak tahu apa jurus mematikan Linlong. Mengapa dia membiarkan Sen Xiaoying pergi? Setelah jeda sebentar, Wu Jinyu mengancam Linlong. Lin Li, beritahu aku ada apa dengan gerakan mematikanmu itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan memotong salah satu lengannya. Betapa tercelanya, tatapan Linlong menjadi dingin. Hentikan omong kosongmu. Cepat beritahu aku bagaimana kamu melakukannya. Wu Jinyu mengabaikan Linlong dan bahkan mengaktifkan pedang kayu di tangannya. Kemudian, seolah-olah dia akan menebas Sen Xiaoying. Tidak berbicara. Saat Linlong ragu-ragu, pedang kayu di tangan Wu Jinyu segera melesat ke arah Sen Xiaoying seperti sambaran petir. Setelah cahaya pedang menyala, sehelai rambut panjang Sen Xiaoying dipotong. Lin Li, kamu beruntung kali ini. Itu hanya sehelai rambut. Aku tidak bisa menjamin apapun lain kali. Wu Jinyu berkata dengan ekspresi menyeramkan. Baiklah. Linlong mengangguk tak berdaya. Dia tidak punya cara untuk menyelamatkan Sen Xiaoying sekarang. Jika dia tidak berkompromi, Sen Xiaoying pasti akan terluka oleh pedang Wu Jinyu. Itu bagus. Senyuman segera muncul di wajah Wu Jinyu. Sambil terbatuk ringan, Linlong segera berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu cara mengaktifkan jurus mematikan itu sekarang. Dengarkan baik-baik. Pada saat inilah Sen Xiaoying, yang terbaring di tanah, tiba-tiba duduk. Kakak Lin, jangan beritahu dia. Jelas sekali, selama proses ini, Sen Xiaoying, yang telah tersingkir oleh pedang Wu Jinyu, terbangun. Melihat Sen Xiaoying menyala Linlong, Wu Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Jangan bersuara, kalau tidak aku tidak keberatan membunuhmu. Sen Xiaoying mengabaikannya, dan berkata lagi, Kakak Lin, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa memberitahunya. Apa yang Linlong dan Wu Jinyu tidak duga adalah pada saat ini, Sen Xiaoying tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke lehernya sendiri. Bagaimana Wu Jinyu bisa membiarkan Sen Xiaoying berhasil bunuh diri? Lagipula, jika Sen Xiaoying meninggal, dia tidak akan bisa mengancam Linlong sama sekali. Oleh karena itu, ketika Sen Xiaoying menggerakkan tangannya, pedang kayu di tangannya telah melesat ke arah lengan Sen Xiaoying. Apa yang tidak dia duga adalah pada saat dia menyerang dengan pedang kayunya, pedang kayu Sen Xiaoying benar-benar berubah arah dan menyerangnya. Dia telah ditipu oleh wanita terkutuk ini. Wu Jinyu terkejut, dan pedang kayu di tangannya segera berubah arah untuk bertemu dengan aura pedang Sen Xiaoying. Bang! Dengan suara teredam, Sen Xiaoying langsung terlempar. Ini adalah kesempatan langka untuk berurusan dengan Wu Jinyu, jadi Linlong tidak punya waktu untuk peduli pada Sen Xiaoying. Dia langsung mengayunkan pedang kayu di tangannya dan menyerang Wu Jinyu. Melihat aura pedang Linlong mengancam, Wu Jinyu hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Yang paling, apa yang tidak dia duga adalah aura pedang Linlong terlalu kuat. Begitu mereka bertabrakan, pedang kayu di tangannya tidak dapat menahan tekanan dan langsung patah. Mengetahui bahwa situasinya tidak baik, dia buru-buru menggunakan kemampuan aneh dari runik magic array. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan langsung bergegas menuju Sen Xiaoying. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Linlong, jadi dia hanya bisa mengancam Linlong dengan menangkap Sen Xiaoying. Untungnya, meskipun dia baru saja mengirim Sen Xiaoying terbang, Sen Xiaoying jelas menderita beberapa luka dan tidak mati. 1427 Namun, saat dia bergerak, aura pedang yang kuat tiba-tiba telah memotong salah satu kakinya. Saat berikutnya, dia mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh ke tanah. Aura pedang yang kuat secara alami dipicu oleh Linlong. Bagaimana dia bisa memberi lawannya kesempatan untuk melarikan diri ketika dia begitu dekat dengannya? Kamu, bukankah kamu menggunakan tanganmu untuk memicu gerakan mematikan yang kuat itu? Bagaimana kamu bisa memicunya dengan pedang kayu? Wu Jinyu, yang terbaring di tanah, berkata dengan marah. Aura pedang Linlong berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia secara alami dapat mengetahui bahwa aura pedang itu terkait dengan gerakan mematikan itu. Ini hanya semacam situasi. Bisa dipicu dengan tangan atau pedang, kata Linlong. Situasi seperti itu, Wu Jinyu tercengang. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengangkat pedang kayu di tangannya. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Wu Jinyu tidak bisa menahan tangisnya dengan cemas. Namun, saat dia selesai berbicara, aura pedang Linlong telah menebas tenggorokannya. Sesaat kemudian, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Kemudian, Linlong langsung berlari menuju Shen Xiao Ying. Yang membuatnya lega, Shen Xiao Ying sudah duduk ketika dia tiba. Sepertinya dia baik-baik saja. Xiao Ying, kamu baik-baik saja. Linlong bertanya dengan cemas. Kakak Lin, aku baik-baik saja, Shen Xiao Ying menggelengkan kepalanya. Linlong segera menghela nafas lega. Dia tahu bahwa alasan mengapa Shen Xiao Ying hanya terluka ringan terkait dengan serangan tak terduga Shen Xiao Ying, menyebabkan Wu Jinyu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Minumlah obat penyembuhnya dulu dan bermeditasi untuk menyembuhkan lukamu, kata Linlong. Oke. Shen Xiao Ying mengangguk patuh, lalu meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi yang diberikan Linlong padanya. Pada saat ini, suara halus roh formasi terdengar lagi. Anak muda, lumayan, lumayan. Linlong agak terkejut bahwa roh formasi yang sangat arogan benar-benar memujinya seperti itu. Linlong tidak mau repot-repot berbicara terlalu banyak dengannya. Sebaliknya, dia langsung bertanya, Semangat formasi senior, bisakah Anda memberi saya panduan rahasianya sekarang? Tentu saja, beraninya aku tidak menaati aturan yang ditetapkan oleh tuanku. Setelah roh formasi selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan Linlong. Cahaya putih menyala, dan kemudian, sebuah buku yang tampak sangat sederhana perlahan turun dari kehampaan di depan Linlong. Mengangkat kepalanya untuk melihat, Linlong bisa melihat kata-kata teknik es bulan dingin di bagian atas manual. Selain itu, ada dua kata kecil, volume dua, di kanan bawah. Ini adalah jilid kedua dari teknik es bulan dingin, kata roh formasi. Terima kasih, Linlong mengangguk. Namun, tahukah Anda mengapa guru ingin memilih orang dengan bakat terkuat? Roh formasi tiba-tiba bertanya. Dia mungkin berharap seseorang bisa membawa teknik es bulan dingin ke tingkat yang lebih tinggi, kata Linlong dengan santai. Inilah salah satu alasannya. Alasan kedua adalah guru berharap orang yang dipilihnya dapat menemukan volume pertama teknik es bulan dingin dan menggabungkannya untuk melepaskan kekuatan teknik es bulan dingin. Dalam hidup ini, guru tidak bisa memenuhi keinginannya. Jadi, dia hanya bisa menaruh harapannya pada penerusnya. Untuk mewujudkan hal ini, bakat luar biasa adalah suatu keharusan. Selain itu, kecerdasan dan kekuatan yang Anda miliki yang ditampilkan juga telah memuaskan saya. Kata roh formasi. Terima kasih, roh formasi senior. Linlong kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Baiklah, anak muda, keinginan guru bergantung pada Anda. Setelah mengatakan itu, suara roh formasi tiba-tiba menghilang. Kemudian, susunan sihir rahasia yang menyelimuti bidang latihan tiba-tiba menjadi sedikit tidak stabil. Linlong tahu bahwa dunia rahasia akan segera menghilang. Jadi, dia buru-buru berjalan ke sisi Wu Jinyu dan Paman Su dan mengambil batu spasial dari mereka. Saat dia menjarah semuanya, cahaya putih menyelaukan melintas di depannya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia dan Shen Xiao Ying telah muncul di aula sebelumnya. Kakak Lin, apakah kita sudah kembali ke aula dari sebelumnya? Shen Xiao Ying, yang baru saja membuka matanya, mau tidak mau bertanya dengan heran. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu ayo cepat keluar. Aku terus merasa ada sesuatu yang terjadi pada adikku, kata Shen Xiao Ying. Sebelum Linlong sempat bertanya, dia buru-buru berkata, setelah melihatmu terakhir kali, batu menakjubkan ini tiba-tiba terbelah menjadi seukuran telur. Meski terbelah, namun tetap memiliki efek menyembunyikan aura seseorang. Biasanya kami bergiliran memegang batu menakjubkan ini. Setelah ini terjadi, adikku membiarkanku memegang yang besar, dan dia mengambil yang kecil. Sepertinya karena potongan yang terbelah itu berasal dari batu yang menakjubkan ini, ada hubungan misterius di antara kita. Karena hubungan inilah aku samar-samar merasa ada yang tidak beres dengan adikku. Karena itu masalahnya, mari kita lihat. Linlong mengangguk. Dia awalnya ingin membiarkan Shen Xiao Ying bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena Shen Xiao Ying memiliki hubungan seperti ini, mereka hanya bisa keluar dulu. Linlong segera membawa Shen Xiao Ying ke lorong asalnya. Ketika mereka sampai di pintu masuk, mereka menemukan bahwa batu besar dari sebelumnya terhalang karena suatu alasan. Setelah mendorong batu besar itu menjauh, mereka berdua keluar. Xiao Ying, bisakah kamu merasakan lokasi adikmu? Linlong bertanya setelah mereka keluar. Seharusnya di sisi kiri, saya hanya bisa merasakan lokasi kasarnya, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Kata Shen Xiao Ying. Baiklah, ayo kita ke sana dulu. Linlong berkata sambil memimpin Shen Xiao Ying ke sisi kiri. Setelah berjalan beberapa saat, Linlong menemukan secarik kain robek di rumput liar di tanah. Melihat kain ini, Shen Xiao Ying merasa khawatir. Ini harusnya dirobek dari pakaian yang dikenakan adikku. Sepertinya adikku benar-benar dalam bahaya. Apakah begitu? Mendengar perkataan Shen Xiao Ying, Linlong segera melihat sekeliling dengan serius. Setelah beberapa saat, dia memastikan arah dan mengejarnya. Indera Shen Xiao Ying hanya dapat memastikan area yang kasar, tetapi dengan pengalamannya sendiri, Linlong langsung menemukan arah yang kasar. Setelah beberapa saat, mereka berdua mendengar seseorang berbicara di depan mereka. Situa 6, Situa 4, Gadis ini cantik sekali. Bagaimana kalau kita naik dulu? Lagi pula Penatuafu dan yang lainnya tidak ada di sini. Seseorang berkata. Apakah kamu gila? Penatuafu sudah mengatakan bahwa identitas wanita ini tidak sederhana. Beraninya kamu menyentuhnya. Seseorang langsung mencaci maki. Bos, aku hanya bercanda. Beraninya aku menyentuhnya. Orang pertama buru-buru berkata. Tetapi mengapa Penatuafu dan yang lainnya belum kembali setelah sekian lama? Kata orang lain. Siapa yang tahu? Singkatnya, kita hanya harus patuh menunggu mereka di sini. Kata orang yang disapa bos. Saat beberapa dari mereka sedang berbicara, Linlong dan Shen Xiao Ying telah mencapai tempat tidak jauh dari mereka. Melihat ke arah suara itu, Linlong melihat tiga orang, bukan empat orang. Ada juga seorang wanita yang tampak diikat di bawah pohon di samping mereka. Namun, karena punggungnya menghadap mereka, dia tidak bisa melihat wajah wanita itu. Melihat lebih dekat, Linlong menyadari bahwa warna pakaian wanita itu sama dengan warna kain yang robek. Xiao Ying, apakah dia adikmu? Linlong bertanya dengan suara rendah. Dari warna bajunya, dia seharusnya adikku. Namun, aku tidak yakin. Shen Xiao Ying menjawab dengan suara rendah. Apapun yang terjadi, ayo selamatkan dia dulu. Linlong segera berkata. Tiga orang lainnya jelas mengenakan pakaian keluarga Fan. Keluarga penggemar adalah musuhnya, dan dalam keadaan seperti itu, dia tentu saja tidak keberatan membunuh mereka. Xiao Ying, ayo pergi. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, Linlong berkata kepada Shen Xiao Ying. Segera, keduanya dengan hati-hati bergerak menuju tiga orang itu. Setelah mendekati mereka, Linlong menghela nafas lega karena tidak satu pun dari ketiga orang itu yang mencapai ranah ahli bela diri peringkat dua. Namun, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Linlong tetap memilih melancarkan serangan diam-diam. Setelah itu, Linlong sekali lagi mendekati ketiga orang itu dan langsung melancarkan serangan diam-diam ke salah satu dari mereka. Detik berikutnya, energi pedang yang dilepaskan oleh pedang rahasia langsung menyerang bagian belakang hati orang itu. Orang itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia mati. Siapa kamu? Melihat rekan mereka mati tanpa suara, dua orang lainnya merasa khawatir. Linlong mengabaikan mereka dan langsung menyerang orang di sebelah kiri dengan pedang rahasia di tangannya. Kecepatan pedangnya sangat cepat, dan orang itu hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Bagaimana mungkin ahli bela diri peringkat satu seperti dia bisa menandingi Linlong? Detik berikutnya, pedang panjang di tangannya langsung dihancurkan oleh Linlong, dan kemudian energi pedang Linlong menebas tenggorokannya. Kamu, kamu adalah Linli, orang terakhir berteriak kaget. Karena keterkejutannya yang luar biasa, dia tidak segera menyadari bahwa orang di depannya adalah Linlong. Baru sekarang dia menyadarinya. Itu benar, Linlong mengangguk. Kamu, bukankah kamu seorang ahli bela diri peringkat satu? Orang itu mau tidak mau bertanya. Karena Linlong mampu membunuh dua orang berturut-turut, kekuatannya pasti telah mencapai ranah ahli bela diri peringkat dua. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Linlong mengabaikannya, dan pedang rahasia di tangannya ditembakkan lagi. Sinar cahaya lain bersinar, dan orang terakhir langsung dipenggal. Saat Linlong bertarung dengan ketiga orang itu, Shen Xiao Ying sudah bergegas menuju wanita yang diikat. Dengan sekali pandang, dia tahu bahwa wanita ini adalah kakak perempuannya. Kakak perempuan, Shen Xiao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Sebelumnya, dia hanya mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada Shen Xiao Rong. Sekarang dia melihat Shen Xiao Rong telah menyelamatkannya, dia secara alami sangat gembira. Xiao Ying, Shen Xiao Rong juga sangat gembira. Sebelumnya, dia telah terpisah dari Shen Xiao Ying. Sekarang setelah mereka bersatu kembali, dia tentu saja bahagia. Setelah itu, Shen Xiao Ying mengerutkan kening dan bertanya, kakak, mengapa orang-orang dari keluarga Fan ini menangkapmu? Saat ini, Linlong, yang berada di belakang mereka, berkata, nona-nona, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Shen Xiao Ying dan orang lain juga tahu bahwa tempat ini tidak cocok untuk mereka tinggali dalam waktu lama, jadi mereka segera pergi bersama Linlong. 1428 Setelah berlari agak jauh, mereka bertiga berhenti. Xiao Ying, kemana kamu pergi? Kenapa kamu bersama kakak Lin? Shen Xiao Rong bertanya. Saya memasuki dunia rahasia dan bertemu kakak Lin. Jika bukan karena kakak Lin, saya khawatir saya akan mati di dunia rahasia itu, jawab Shen Xiao Rong. Begitukah? Terima kasih, kakak Lin. Shen Xiao Rong memandang Linlong. Xiao Ying tidak buruk. Jika bukan karena Xiao Ying, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar. Linlong tertawa. Kakak Lin, apa yang kamu bicarakan? Shen Xiao Ying bertanya. Kemudian, dia melihat ke arah Shen Xiao Rong dan bertanya, Saudari, bagaimana kamu bisa ditangkap oleh orang-orang dari keluarga Fan itu? Apakah kamu memiliki konflik dengan mereka? Shen Xiao Ying tentu saja khawatir. Bagaimanapun, mereka akan tetap tinggal di kota Xing Wu di masa depan. Jika keluarga penggemar secara khusus menargetkan mereka, itu akan berbahaya. Setelah aku terpisah darimu, aku bertemu mereka. Saat itu, ada binatang buas yang kuat di sekitar. Awalnya, aku ingin meninggalkan tempat berbahaya itu bersama mereka. Aku tidak berharap salah satu dari mereka mengenaliku dan mengetahui bahwa musuh kita mengejar kita. Uangnya tidak sedikit. Jadi, mereka menangkap saya, kata Shen Xiao Rong. Apa, ada seseorang di kota Xing Wu yang mengenali kita? Shen Xiao Ying terkejut. Alasan kenapa dia kaget adalah karena tempat ini sangat jauh dari kampung halamannya. Saya tidak tahu tentang itu. Shen Xiao Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya pikir orang itu pernah tinggal di kota Yuan baru sebelumnya. Setelah jeda singkat, Shen Xiao Rong berkata, Saudari, batu ajaib saya juga diambil oleh mereka. Tidak apa-apa, aku masih membawa barang besar. Shen Xiao Ying menghiburnya. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan cemas, Karena seseorang mengenali kita, bukankah itu berarti kita tidak bisa tinggal di kota Xing Wu lagi? Seharusnya begitu. Shen Xiao Rong menghela nafas. Kalau begitu, kita tidak akan bisa melihat kakak Lin di masa depan. Shen Xiao Ying memandang Lin Long. Xiao Ying, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Terlebih lagi, aku tidak akan tinggal lama di kota Xing Wu. Lin Long tersenyum. Jika itu masalahnya, maka Shen Xiao Ying memandang Shen Xiao Rong dan berkata, Kakak, bisakah kita tinggal bersama kakak Lin mulai sekarang? Xiao Ying, apa yang kamu bicarakan? Kakak Lin pasti punya urusan sendiri. Bagaimana kita bisa menyeretnya ke bawah? Shen Xiao Rong mengerutkan kening. Itu benar. Shen Xiao Ying mengangkat bahu dengan kecewa. Xiao Ying, kamu berperan dalam membantuku mendapatkan seni es bulan dingin. Bagaimana kalau begini? Xiao Ying, buatlah salinannya nanti dan lihat apakah kamu dan adikmu bisa mengolahnya. Tiba-tiba Lin Long berkata. Melihat kedua saudara perempuan itu begitu perhatian padanya, Lin Long tentu saja tidak keberatan membiarkan mereka mengolah teknik es bulan dingin. Siapa sangka saat dia selesai berbicara, Shen Xiao Ying akan menggelengkan kepalanya, Kakak Lin, ini tidak bagus. Teknik es bulan dingin ini adalah sesuatu yang kamu peroleh dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana kamu bisa membaginya dengan kami seperti ini? Jika apa yang dikatakan Xiao Ying benar, Kakak Lin, jangan biarkan kami berkultivasi, kata Shen Xiao Rong. Gadis bodoh, kenapa kalian berdua terlalu banyak berpikir? Kalian harus tahu bahwa kalian hanya bisa membalas dendam jika kalian berdua menjadi lebih kuat. Lin Long mau tidak mau berkata. Mendengar mereka berdua bisa membalas dendam, Shen Xiao Ying dan Shen Xiao Rong terdiam. Setelah beberapa saat, Shen Xiao Rong menganggup dan berkata, Terima kasih, Kakak Lin. Setelah jeda sebentar, dia dengan penasaran bertanya, teknik budidaya macam apa yang dimaksud dengan teknik es bulan dingin ini? Ini adalah teknik budidaya tingkat misterius tingkat rendah, jawab Shen Xiao Ying. Meskipun dia tahu bahwa setelah menggabungkan volume atas dan bawah, teknik es bulan dingin setara dengan teknik budidaya tingkat surga, Shen Xiao Ying tidak mengatakannya dengan lantang. Dari sudut pandangnya, sudah cukup baik bagi Lin Long untuk membiarkan mereka mengolah volume yang lebih rendah. Dia tidak ingin memiliki harapan berlebihan pada volume atas. Surga, teknik budidaya tingkat misterius. Mendengar kata-kata Shen Xiao Ying, Shen Xiao Rong mau tidak mau menutup mulutnya karena terkejut. Dia tidak mengira itu akan menjadi teknik budidaya tingkat tinggi. Kebaikan Kakak Lin tidak akan pernah kita lupakan. Shen Xiao Rong langsung berlutut di tanah dan berkata. Melihat Shen Xiao Rong seperti ini, Shen Xiao Ying pun berlutut dan mengucapkan kata-kata yang sama seperti Shen Xiao Rong. Bangun! Lin Long buru-buru menarik mereka berdua. Kemudian, setelah menemukan gua tersembunyi, Lin Long menyerahkan teknik es bulan dingin kepada Shen Xiao Ying dan Shen Xiao Ying. Keduanya segera mulai menyalinnya. Meski tertunda begitu lama di dunia rahasia, masih ada waktu sebelum pelelangan dimulai. Oleh karena itu, penundaan seperti ini tidak membuat Lin Long khawatir tidak dapat datang tepat waktu untuk pelelangan. Saat kedua bersaudara itu meniru teknik es bulan dingin, Lin Long juga mulai serius mempelajari teknik es bulan dingin. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya. Sebagai seni rahasia tingkat suan, teknik es bulan dingin jelas beberapa kali lebih baik daripada seni rahasia yang sebelumnya ia kembangkan. Setelah kembali, saya akan meluangkan waktu untuk berlatih teknik kultivasi ini. Lin Long diam-diam berpikir dalam hatinya. Sejujurnya, sebelum datang ke dunia rahasia ini, dia tidak menyangka akan mendapatkan teknik kultivasi yang begitu kuat melalui metode semacam ini. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kedua saudara perempuan itu selesai menyalin teknik es bulan dingin dan menyerahkannya kembali kepada Lin Long. Tuan Mudalin, jangan khawatir. Kami tidak akan menyebarkan teknik es bulan dingin ini, kata kedua saudari itu. Mem, Lin Long mengangguk. Dia tidak mengkhawatirkan Shen Xiao Ying dan Shen Xiao Ying. Tentu saja, meskipun teknik budidaya ini disebarkan, dia tidak takut. Dia adalah seseorang dari dunia yang berbeda. Berkultivasi di dunia ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Apalagi dia punya pengalaman yang kaya. Oleh karena itu, meskipun teknik kultivasi ini tersebar, orang yang mempraktikkannya tidak akan lebih kuat darinya. Apalagi ada jilid pertama teknik budidaya ini. Kalian berencana pergi ke mana? Lin Long bertanya. Mari kita pergi ke kota Yintian terdekat terlebih dahulu. Mengenai ke mana kita akan pergi di masa depan, kita bisa memikirkannya, kata Shen Xiao Rong. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirim kalian pergi. Lin Long mengangguk. Mereka bertiga segera keluar dari gua. Kota Singwu di sebelah kiri dan kota Yintian di sebelah kanan. Setelah keluar, mereka bertiga berjalan ke arah kanan. Setelah berjalan beberapa saat, Shen Xiao Rong berhenti dan berkata kepada Lin Long, Kakak Lin, ayo kita berhenti di sini. Kita bisa berjalan ke sana sendiri. Baiklah, Lin Long mengangguk. Seharusnya tidak ada binatang buas yang kuat di sini. Lin Long tidak khawatir mereka akan menghadapi bahaya apapun. Kakak Lin, pada saat ini, Shen Xiao Ying tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan memeluk Lin Long dengan erat. Setelah beberapa saat, dia dengan enggan melepaskan tangannya. Kakak Lin, saya harap kita bisa bertemu lagi di masa depan, kata Shen Xiao Ying. Setelah mengatakan ini, matanya memerah dan air mata mengalir di matanya. Sambil menghela nafas dalam hatinya, Lin Long berkata, Xiao Ying, semua hal baik harus berakhir. Hati-hati. Saat dia berbicara, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa seseorang berseragam keluarga Fan sedang menatapnya dari jarak beberapa meter. Orang ini tidak lain adalah Penatu Afu dari keluarga Fan. Penatu Afu ini pasti membawa batu tersembunyi kuno Shen Xiao Rong. Lin Long segera membuat penilaian ini di dalam hatinya. Alasan mengapa dia membuat keputusan ini adalah karena pihak lain muncul tanpa suara. Kekuatan pihak lain tidak lebih tinggi dari miliknya. Jika bukan karena batu tersembunyi kuno, mustahil baginya untuk mendekati mereka tanpa suara. Melihat ekspresi aneh Lin Long, Shen Xiao Rong dan elder Fu buru-buru berbalik. Ketika dia melihat tetua Fu, Shen Xiao Rong tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak Lin, dialah yang telah merampas batu mistikku sebelumnya. Pada saat ini, Penatu Afu mencibir, Lin Li, saya tidak menyangka kamu seberuntung itu dengan wanita. Kamu sebenarnya mempunyai orang kepercayaan seperti itu. Saat dia berbicara, langkah kaki tergesa-gesa datang dari belakangnya. Lalu, dua orang lagi muncul di sampingnya. Kedua orang ini juga tidak lemah. Mereka juga memiliki kekuatan prajurit level 2. Kakak Lin, cepat pergi. Xiao Ying dan aku akan menghentikan mereka. Shen Xiao Rong buru-buru berkata. Dia telah ditangkap oleh orang-orang ini sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan mereka. Mencoba pergi, tidak begitu mudah, kata Penatu Afu. Saat mereka berbicara, mereka bertiga sudah mengepung Lin Long dan dua lainnya. 1429. Lin Li, ada cahaya aneh datang dari lembah di depan tadi. Apakah ada alam mistik di sana? Apakah kalian mendapatkan sesuatu di sana? Penatu Afu tiba-tiba bertanya setelah mengelilingi Lin Long dan dua lainnya tanpa segera mengambil tindakan. Alasan mengapa mereka bertiga pergi untuk menjaga Shen Xiao Rong adalah untuk mencari kemungkinan keberadaan alam mistik. Sekarang Lin Long dan Elder Fu tiba-tiba muncul di sekitarnya, mereka tentu saja memiliki kecurigaan seperti itu. Tidak ada alam mistik, kami kebetulan lewat di sini, jawab Shen Xiao Ying buru-buru. Menurutnya, soal alam mistik tidak boleh disebarluaskan. Jika berita tentang mereka memperoleh teknik es bulan dingin tersebar, banyak orang pasti akan datang mencari masalah. Tanpa diduga, Lin Long tersenyum tipis. Xiao Ying, kita tidak perlu berbohong kepada mereka. Katakan saja yang sebenarnya. Katakan yang sebenarnya pada mereka. Apakah kalian benar-benar memasuki alam mistik? Mata Penatu Afu dan dua lainnya berbinar. Benar, kami memang memasuki alam mistik dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Lin Long mengangguk. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Shen Xiao Ying menjadi bingung. Namun, karena Lin Long sudah mengatakannya, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Apakah ada harta karun? Penatu Afu mau tidak mau bertanya dengan gembira. Itu hanya teknik tingkat misterius, kata Lin Long dengan tenang. Teknik level misterius. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Penatu Afu dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Biasanya sulit bagi mereka untuk mendapatkan teknik yang bagus. Sekarang Lin Long mengatakan bahwa itu adalah teknik tingkat misterius, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dan senang. Anak baik, cepat serahkan tekniknya. Jika kamu menyerahkannya, kami mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Penatu Afu segera berkata. Oh, bukankah kalian berusaha keras untuk menangkapku? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami hanya menangkapmu untuk mengklaim penghargaan. Jika kami telah memperoleh teknik level misterius itu, mengapa kami masih tinggal di kota Sing Wu? Penatu Afu terkekeh. Apakah begitu? Lin Long mengerti. Hentikan omong kosong itu. Cepat dan serahkan tekniknya. Salah satu orang di samping Penatu Afu berteriak. Tekniknya ada pada saya. Datang dan dapatkan sendiri, kata Lin Long. Berat, sepertinya kamu harus melakukannya dengan cara yang sulit. Wajah Penatu Afu menjadi gelap saat dia berbicara, dan dia berkata kepada salah satu dari dua orang lainnya, Serang. Karena mereka mengira Lin Long dan dua orang lainnya hanyalah ahli bela diri kelas satu, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Oleh karena itu, mereka hanya mengirimkan satu orang untuk melakukan pekerjaan itu. Orang itu bahkan tidak menggunakan senjata. Sebaliknya, dia dengan santai menyerang Lin Long, yang paling dekat dengannya. Lin Long segera menebas dengan pedangnya saat melihat serangan telapak tangan pihak lain. Ketiganya adalah seniman bela diri tingkat dua. Dia tidak berani gegabuh. Setelah dia menyerang dengan pedangnya, ekspresi Penatu Afu dan dua lainnya segera berubah. Ini karena pedang ki yang dilepaskan Lin Long jelas sangat kuat. Ah, jeritan menyedihkan terdengar saat lawan Lin Long terlempar oleh pedang Lin Long. Kamu adalah prajurit tingkat dua. Ekspresi Penatu Afu dan orang lain berubah ketika mereka melihat situasi ini. Ini karena siapapun yang bukan artis bela diri level dua tidak akan bisa mengaktifkan pedang ki sekuat itu. Benar, aku adalah prajurit tingkat dua. Lin Long mengangguk. Saya benar-benar tidak menyangka hal itu, ekspresi Penatu Afu menjadi gelap. Namun, meskipun Lin Long adalah artis bela diri tingkat dua, Penatu Afu masih tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, mereka adalah dua seniman bela diri tingkat dua. Terlebih lagi, orang tersebut tampaknya tidak terluka parah. Memang benar, begitu dia selesai berbicara, orang yang dikirim terbang oleh Lin Long juga terlatih-tatih. Meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia harusnya tetap bisa bertarung. Ah Ming, pergi dan tangani kedua wanita ini. Serahkan Lin Li pada kita berdua, kata Penatu Afu. Ah Ming adalah orang yang baru saja dikirim terbang oleh Lin Long. Baiklah, jawab Ah Ming segera. Ia yang sempat dirugikan tak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan pedang panjangnya. Adapun Penatu Afu dan orang lainnya, mereka langsung mengepung Lin Long. Nak, kita adalah tiga seniman bela diri tingkat dua. Kamu pasti akan mati di sini hari ini, kata Penatu Afu dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua segera mengayunkan pedang panjang mereka dan menyerang Lin Long. Jika itu terjadi di masa lalu, akan sangat sulit bagi Lin Long untuk menghadapi dua seniman bela diri tingkat dua ini. Namun, sekarang berbeda. Setelah dia menguasai teknik pedang itu, tidak sulit baginya untuk menghadapi kedua seniman bela diri ini. Itu juga karena dia tidak khawatir untuk mengungkapkan fakta bahwa dia dan yang lain memperoleh harta karun di alam rahasia. Pada saat itu, Lin Long secara alami menggunakan teknik pedang Wu Lin untuk menghadapi kedua orang ini. Pada saat ini, teknik pedang yang digunakan Lin Long tidak sekuat di alam rahasia. Ini karena dia bisa meminjam energi runik Arai di dunia rahasia. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan jurus pembunuh sebelumnya karena jurus itu hanya bisa diaktifkan di lingkungan khusus alam rahasia. Meski begitu, dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Hanya dalam satu gerakan, orang yang bersama Penatua Fu tidak menyadari perubahan teknik pedang Lin Long. Kemudian, lengan kanannya yang memegang pedang langsung dipotong oleh Lin Long. Dengan pekikan yang membekukan darah, pria itu tersandung ke belakang dan terjatuh. Dengan lengan kanannya yang lumpuh, bagaimana dia masih memiliki kekuatan tempur. Pada saat ini, aura pedang Penatua Fu baru saja hendak mengenainya. Lin Long memblokirnya dengan runik sword miliknya lagi. Ketika aura pedang menghantamnya, dia dan Penatua Fu mundur lima hingga enam langkah. Teknik pedang apa itu? Penatua Fu bertanya dengan heran sambil memantapkan kakinya. Dengan pengalamannya yang kaya, dia bisa mengetahui secara sekilas bahwa Lin Long menggunakan teknik pedang. Jika tidak, tidak akan ada perubahan dan kecepatan seperti itu. Ini tentu saja teknik pedang yang saya peroleh dari alam rahasia, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Teknik pedang yang didapat dari alam rahasia. Mata Penatua Fu berbinar ketika dia mendengar kata-kata Lin Long. Meski salah satu bawahannya terluka, dia tidak menyangka Lin Long sekuat itu. Bawahannya hanya terluka karena ceroboh. Selama mereka menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya, tidak akan menjadi masalah bagi mereka berdua, yang merupakan seniman bela diri peringkat dua, untuk mengalahkan Lin Long dan dua lainnya. Segera, Penatua Fu menyerang Lin Long dengan pedangnya lagi. Kali ini, dia tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya. Adapun Lin Long, dia menggunakan teknik pedang Wu Lin lagi. Saat dia menggunakan teknik pedang, ekspresi Penatua Fu segera berubah. Ini karena dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat kekuatan Lin Long sama sekali. Untungnya, dia berpengalaman dan segera menggunakan pedangnya untuk memblokir. Dengan cara ini, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan Lin Long. Ini juga terkait dengan fakta bahwa wilayah kekuasaannya lebih tinggi daripada wilayah Lin Long. Kekuatan Lin Long saat ini hanya setara dengan seniman bela diri pemula peringkat dua. Penatua Fu jelas jauh lebih tinggi dari Lin Long. Namun, teknik pedang Wu Lin dan pedang Rune di tangannya membuat Lin Long lebih unggul. Jika ini terus berlanjut, Penatua Fu pada akhirnya akan kalah. Namun, dia tidak khawatir karena selama seniman bela diri yang berurusan dengan kedua wanita itu datang untuk membantu, mereka pasti akan berada di atas angin. Dengan pemikiran ini, dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke seniman bela diri di sampingnya. Dengan satu pandangan, ekspresinya berubah sedikit jelek. Ini karena bawahan lainnya tidak berada di atas angin. Kekuatan kedua wanita itu jelas jauh lebih rendah dibandingkan bawahannya. Mereka hanya berada di level seniman bela diri peringkat satu. Namun, salah satu wanita tampaknya memiliki teknik pedang yang sama hebatnya, jadi dia tidak bisa unggul dalam waktu singkat. Tentu saja, dalam jangka waktu tertentu, bawahannya pasti bisa mengalahkan kedua wanita itu. Namun, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Sepertinya dia sedang dalam masalah. Ekspresi Penatua Fu segera berubah menjadi jelek. Dengan pemikiran ini, dia segera kehilangan keinginan untuk terus berjuang. Pada saat berikutnya, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memaksa Linlong mundur. Kemudian, dia berbalik dan lari. Tidak mungkin. Bahkan Penatua Fu bukan tandingan orang itu. Melihat situasi ini, kedua bawahannya tentu saja sangat khawatir. Saat mereka terkejut, Penatua Fu berlari sekuat tenaga. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Linlong? Setelah beberapa saat, Linlong menghalangi jalannya. Kawan, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Mungkinkah ada semacam teknik gerakan di sana? Situasi ini membuat Penatua Fu sangat murung. Seharusnya begitu, jawab Linlong santai. Penatua Fu, yang mengira ada teknik seperti itu, secara alami sangat murung hingga dia ingin muntah darah. Mengetahui bahwa dia hanya bisa melawan Linlong sampai mati, dia meraum dan menebas Linlong dengan pedangnya lagi. Di sisi lain, Linlong mengaktifkan teknik pedang Wu Lin lagi. Setelah satu atau dua tipuan untuk menipu Penatua Fu, Linlong menusu perutnya. Penatua Fu, yang terluka, tidak dapat bertahan lama. Setelah beberapa gerakan, dia ditusuk oleh pedang Linlong lagi dan berlutut di tanah. Selanjutnya, Linlong bertanya, Penatua Fu, apakah orang yang Anda kirim untuk mencari saya masih ada di dekat sini? Selama periode waktu ini, selain Penatua Fu dan yang lainnya, Linlong tidak menemukan orang lain dari keluarga Fan. Namun, lebih baik bertanya. Orang-orang dari keluarga Fan pada dasarnya telah pergi. Kami, hanya tertunda karena kemungkinan dunia rahasia, Penatua Fu berkata jujur. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Saudara Lin, bisakah kamu lepaskan aku? Jika kamu melepaskan aku, kami bertiga pasti tidak akan menyulitkanmu lagi. Kami bahkan akan membantumu menangani orang-orang dari keluarga Fan. Tetua Fu buru-buru berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang rune Linlong telah menebas tenggorokannya. Setelah mengambil batu luar angkasa dari Penatua Fu, Linlong segera berlari ke arah asalnya sebelumnya. Segera, dia melihat Shen Xiao Ying dan yang lainnya. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah meskipun Shen Xiao Ying dan Penatua Fu berada dalam posisi yang kurang memuntungkan, orang tersebut tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka untuk saat ini karena Shen Xiao Ying dapat mengeksekusi banyak teknik pedang Wu Lin. Melihat teknik pedang Shen Xiao Ying, Linlong menganggup dalam hati karena Shen Xiao Ying jelas telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di dunia rahasia. Mengetahui bahwa pertarungan sebenarnya seperti ini akan membuat Shen Xiao Ying meningkat, Linlong tidak segera bergerak. Sebaliknya, dia hanya menonton. Setelah beberapa saat, Shen Xiao Ying akhirnya melihat Linlong dan segera berkata dengan gembira, Saudara Lin, kamu kembali. Ya, Linlong menganggup. Penatua Fu tidak bersuara ketika Linlong kembali. Bagaimana mungkin orang yang bertarung dengan Shen Xiao Ying dan Penatua Fu tidak mengetahui apa yang terjadi? Pada saat ini, bagaimana dia masih ingin bertarung dengan Shen Xiao Ying dan Penatua Fu? Kemudian, dia tiba-tiba bergerak dan memaksa Shen Xiao Ying dan Penatua Fu mundur sebelum buru-buru berlari ke kanan. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya pergi? Dengan lompatan, dia memblokir di depan Penatua Fu dan menyerang dengan pedangnya. Orang ini, yang sudah seperti burung yang terkejut hanya dengan dentingan busur, jatuh ke tanah. Setelah berurusan dengan ketiga orang ini dan memastikan bahwa tidak ada bahaya lagi, Linlong berpisah dari Shen Xiao Ying dan Shen Xiao Ying. Setelah berpisah, dia kembali ke kota Singwu. Seribu empat ratus tiga puluh. Saudari, kapan kamu mempelajari keterampilan pedang yang begitu kuat? Shen Xiao Rong bertanya pada Shen Xiao Ying dengan rasa ingin tahu. Saya mempelajarinya di dunia rahasia, jawab Shen Xiao Ying. Kamu mempelajarinya sejauh ini dalam waktu sesingkat itu? Shen Xiao Rong bertanya dengan tidak percaya. Alasan kenapa dia terkejut adalah karena keterampilan bela diri tidak mudah dipelajari. Dibandingkan dengan cara budidaya, bisa dikatakan tidak kalah. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Shen Xiao Ying tidak terkejut mempelajari keterampilan pedang dalam waktu sesingkat itu? Saya juga terkejut, tapi saya tidak tahu bagaimana saya mempelajarinya di dunia rahasia, kata Shen Xiao Ying. Dia tidak tahu bahwa ada efek bonus di alam mistik, karena itulah dia dan yang lainnya mampu menguasainya dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, jika itu terjadi di tempat lain, mereka mungkin tidak dapat menguasainya meskipun mereka berusaha keras. Setelah jeda singkat, Shen Xiao Ying berkata, Saudari, saya akan mengajarimu setelah kita meninggalkan tempat ini. Oke, Shen Xiao Rong mengangguk. Shen Xiao Rong dan Shen Xiao Rong sudah lama mengabaikan satu sama lain, jadi ketika dia mendengar ini, dia tentu saja tidak akan menolak. Setelah itu, keduanya terus bergerak maju. Di sisi lain, Lin Long kembali ke kota Sing Wu setelah menghabiskan beberapa waktu. Saat ini, masih ada empat jam sebelum pelelangan dimulai, jadi Lin Long kembali ke penginapan tempat dia menginap sebelumnya untuk beristirahat. Ketika waktunya habis, dia pergi ke rumah lelang. Ia masih mengenakan topi bambu yang menutupi wajahnya. Setelah memasuki rumah lelang, dia memakai topeng. Kali ini, dia memasuki ruangan pribadi yang sama seperti sebelumnya. Dia sudah memesan kamar pribadi ini beberapa hari yang lalu. Setelah berdiam di kamar pribadi beberapa saat, pelelangan pun dimulai. Saat ini, rumah lelang sudah penuh sesak dengan orang. Ada lebih banyak orang daripada yang terakhir kali. Juru lelang sama seperti yang terakhir kali. Tujuan Lin Long kali ini adalah mendapatkan pesawat yang rusak tersebut. Tentu saja, jika dia melihat sesuatu yang bagus, dia juga akan menawar. Lagi pula, dibandingkan sebelumnya, dia jauh lebih kaya. Perjalanan ke dunia rahasia ini telah memberinya hasil panen yang luar biasa. Hanya batu luar angkasa di Wujinyu saja yang memberinya beberapa kartu uang bernilai jutaan dolar Yongsu, belum lagi yang lainnya. Selain dolar Yongsu ini, ada juga beberapa barang berharga. Terlebih lagi, pil energi tingkat dua yang dia jual sebelumnya memberinya banyak dolar Yongsu. Oleh karena itu, dia sekarang cukup kaya. Item pertama yang dilelang adalah armor rune tingkat kuning tingkat rendah, mengikuti suara juru lelang, pelelangan secara resmi dimulai. Setelah menawar dua item berturut-turut, ada pergerakan di kamar pribadi di sebelahnya, yang merupakan kamar pribadi tempat Fan Saoyun berada. Dilihat dari kebisingannya, sepertinya ada cukup banyak orang yang memasuki ruangan sebelah. Tuan Muda Fan, apa yang Anda minati kali ini? Salah satu pria bertanya setelah memasuki ruangan. Kali ini, aku mendengar dari ayahku bahwa ada rune armor tingkat bumi tingkat rendah. Aku bertekad untuk mendapatkan rune armor itu. Segera setelah itu, suara seperti itu terdengar. Suara ini sangat familiar bagi Lin Long. Ternyata itu Fan Saoyun. Cek cek, kebetulan sekali, Fan Saoyun ada di sebelah. Setelah mendengar suara ini, ekspresi aneh tanpa sadar muncul di wajah Lin Long. Karena kita sudah ditakdirkan, Fan Saoyun, aku tidak keberatan menipumu lagi kali ini, pikir Lin Long. Astaga, armor rune tingkat rendah tingkat bumi, sebenarnya ada armor rune tingkat tinggi. Mendengar kata-kata Fan Saoyun, orang-orang yang mengikutinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Orang-orang ini jelas adalah pengikut Fan Saoyun. Dengan kekuatan Tuan Muda Fan, armor rune ini pasti ada di sakumu. Itu benar, keluarga Fan adalah kekuatan terkuat di kota Singu. Keluarga mana yang dapat bersaing dengan keluarga Fan dan Tuan Muda Fan. Setelah itu, orang-orang ini mulai menyanjung Fan Saoyun. Saat suara mereka sedikit melemah, suara seorang wanita terdengar. Tuan Muda Fan, harta apalagi yang bisa anda bantu saya tawar kali ini? Lin Long tahu bahwa pemilik suara ini adalah Zhao Ting. Kita lihat saja nanti, jawab Fan Saoyun. Suaranya sedikit tidak sabar, jelas tidak puas dengan permintaan Zhao Ting. Oleh karena itu, Zhao Ting tidak berani mengatakan apapun lagi. Selain armor rune ini, harta apalagi yang ada? Seseorang bertanya. Selain armor rune ini, sepertinya ada hal lain yang menarik perhatian masyarakat kota Singu, kata Fan Saoyun. Apa itu? Itu adalah pesawat terbang, kata Fan Saoyun. Pesawat terbang, tidak mungkin, sebenarnya kita punya harta yang begitu berharga untuk dilelang di sini. Benda itu sepertinya bernilai jutaan. Saya pikir saya tidak akan bisa melihat hal seperti itu seumur hidup saya. Siapa sangka saya akan melihatnya di kota Singu kita? Dalam sekejap, orang-orang itu berseru lagi. Kenapa kalian semua ribut? Itu hanya pesawat yang dirusak oleh pedang. Fan Saoyun menggelengkan kepalanya. Pesawat rusak, orang-orang itu semua tercengang. Namun, meskipun pesawatnya rusak, harga awalnya nampaknya mengejutkan. Saya dengar setidaknya 300 ribu, kata Fan Saoyun. Ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang itu menghela nafas lagi. Tuan Mudavan, apakah Anda tertarik dengan pesawat ini? Seseorang bertanya. Tentu saja saya tidak tertarik dengan pesawat ini, tapi ayah saya berkata tidak apa-apa jika saya bisa membelinya dengan harga murah dan menggunakannya untuk penelitian, jawab Fan Saoyun. Harganya murah, saya khawatir setidaknya 400 ribu hingga 500 ribu. Itu benar. Harga awalnya sudah 300 ribu, jadi tidak akan lebih rendah dari 400 ribu, kata Fan Saoyun. Saat orang-orang ini berbicara, waktu berlalu dengan lambat. Tanpa disadari, beberapa barang sudah terlanjur di lelang. Semua barang ini biasa saja, jadi Linlong tidak berniat menawar. Saat item kelima dikeluarkan, senyuman muncul di wajah Linlong. Ini karena item ini tidak lain adalah rune armor tingkat rendah tingkat bumi yang baru saja disebutkan Fan Saoyun. Item berikutnya adalah rune armor tingkat rendah tingkat bumi. Harga awalnya adalah 100 ribu dolar Yongsu. Saat suara juru lelang terdengar, antusiasme orang-orang di rumah lelang tersulut. Akhirnya, barang yang layak akan dilelang. Astaga, itu sebenarnya adalah rune armor tingkat rendah tingkat bumi. Aku benar-benar tidak menduganya. Aku harus mendapatkan item ini bagaimanapun caranya. Lupakan saja, kamu tidak bisa mendapatkan item ini tanpa 300 ribu. Tuan muda Fan, armor rune akan dilelang secepat ini. Melihat armor rune, seseorang di kamar pribadi sebelah bertanya dengan heran. Benar-benar tidak terduga, seharusnya dilelang di bagian tengah. Fan Saoyun juga sedikit terkejut. Saya akan membayar 150 ribu dolar Yongsu. Saya akan membayar 180 ribu. Aku akan membayar 25. Aku akan membayar 30. Di tengah teriakan seperti itu, harga rune armor langsung dinaikkan menjadi 300 ribu dolar Yongsu. Setelah harga ini diumumkan, rumah lelang tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, semua orang tahu bahwa ini jelas bukan harga akhir. Hingga saat ini, hanya orang-orang di balai lelang yang menawar. Orang-orang di kamar pribadi tidak bergerak apapun. 330 ribu dolar Yongsu. Benar saja, setelah hening beberapa saat, seseorang mengajukan penawaran. Kali ini, suara itu jelas berasal dari kamar pribadi. Segera setelah orang ini selesai berbicara, suara lain datang dari ruangan pribadi lain. 400 ribu dolar Yongsu. Kemudian, suara-suara itu meninggi satu demi satu. Saya akan membayar 500 ribu. Saya akan membayar 600 ribu. 700 ribu. 800 ribu dolar Yongsu. Suara-suara itu baru meredah setelah mencapai 900 ribu dolar Yongsu. Selama seluruh proses, Fan Saoyun tidak mengeluarkan suara. Sebaliknya, dia dengan santai menatap aulah lelang dengan menyilangkan kaki. Tuan muda Fan, apakah kamu tidak akan menawar? Seseorang di samping Fan Saoyun mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, ini masih pagi, kata Fan Saoyun. Begitu dia selesai berbicara, orang lain mengajukan penawaran. 900 ribu dolar Yongsu. 1 juta. 1 juta 100 ribu. 1 juta 200 ribu. Saat harganya mencapai 1,2 juta, balai lelang kembali sepi. 1,2 juta. Apakah ada orang lain? Juru lelang bertanya sambil tersenyum. 1,2 juta memang sudah melebihi ekspektasi pihak balai lelang, namun ia yakin bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, orang lain mengajukan penawaran. 1,3 juta. Orang yang mengajukan penawaran tidak lain adalah Fan Saoyun dari kamar pribadi di sebelah linlong. 1,4 juta. Begitu suara Fan Saoyun turun, sebuah suara terdengar di atas kepalanya. Suaranya agak familiar, jadi Fan Saoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemudian, dia dengan cepat mengingat siapa pihak lainnya. Saya tidak menyangka Lugauji begitu tenang dan hanya menawar saat ini. Namun, ayah saya telah mendukung saya untuk membeli rune armor ini. Bagaimana keluarga Lumu bisa dibandingkan dengan keluarga Fanku? Wajah Fan Saoyun menunjukkan sedikit rasa dingin. Lalu, dia langsung berteriak, 1,5 juta. 1,55 juta. Suara di atas kepalanya terdengar lagi. Cek cek, cuma 50 ribu. Mendengar suara itu, Fan Saoyun langsung mendemus menghina. Lalu, dia berteriak lagi, 1,6 juta. Siapa sangka pihak lain tidak akan menyerah dan kembali berteriak, 1,7 juta. Bertarunglah denganku. Fan Saoyun berkata dengan dingin. Lalu, dia berteriak lagi, 1,8 juta. 1,9 juta. Pihak lain masih belum menyerah. 2 juta. Fan Saoyun berkata tanpa ragu-ragu. Begitu suara Fan Saoyun turun, orang di atas kepalanya berkata dengan getir, keluarga Fan masih yang terbaik. Keluarga Lukami mengaku kalah. Mendengar itu, orang-orang di rumah lelang mulai berbisik. Apakah orang di kamar pribadi itu adalah anggota keluarga Fan? Benar, dilihat dari suaranya, itu pasti Fan Saoyun dari keluarga Fan. Tuan muda Fan, tidak heran. Mendengar suara seperti itu, Fan Saoyun tentu saja sangat senang. Melihat tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran, juru lelang berkata, apakah tidak ada orang lain? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. 2,1 juta. Orang yang mengajukan penawaran tidak lain adalah Lin Long. Meskipun Lin Long tidak mengetahui keuntungan pihak lain, dia dapat melihat bahwa pihak lain pasti akan terus menaikkan harga. 2,1 juta. 4,1 juta. Terima kasih.